Sayap-sayap yang terkembang jili tempat puluh enam. Kit Tunggul pun kemudian telah menarik senjatanya pula. Sebuah luwuk yang panjang. Pada tangkainya terdapat ukiran yang dihias dengan rambut yang kasada mengira rambut itu tentu rambut manusia, sebagaimana sering dilihat sebelumnya, bahwa rambut manusia memberikan kebanggaan tersendiri kepada pemiliknya. Apalagi rambut orang yang telah dibunuhnya dalam persoalan apapun. Marilah anak muda, berkata Kit Tunggul, kita akan bertempur seorang lawan seorang. Jangan menyesal bahwa di padukuhan kecil ini kau bertemu dengan seseorang yang memiliki kemampuan melampaui senapat timur sekalipun. Kasada menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak dapat mengelak. Kit Tunggul yang memiliki pengaruh yang besar itu agaknya memang seorang yang tidak mau dikecewakan. Ia dapat berbuat apa saja untuk mencapai maksudnya tanpa menghiraukan kepentingan orang lain. Namun Kasada pun menyadari, bahwa Kit Tunggul itu tentu seorang yang berilmu tinggi. Ia mengerti juga bahwa ada kekuatan yang bersumber dari siraman cahaya bulan. Demikianlah keduanya pun telah berhadapan. Kit Tunggul mulai menggerakkan luuknya yang kehitam-hitaman. Pamornya nampak berkilat memantulkan cahaya bulan. Sementara itu Kasada menggenggam sebilah pedang yang tajamnya bagaikan membelah cahaya bulan itu. Sejenak kemudian, luuk Kit Tunggul itu pun mulai terayun. Namun Kasada yang ingin menjajaginya telah menyentuh luuk itu dengan pedangnya. Satu benturan kecil telah terjadi. Tetapi dengan benturan itu keduanya masih belum dapat menduga kekuatan dan kemampuan mereka masing-masing. Karena itu, maka keduanya masih harus tetap berhati-hati. Masing-masing masih belum tahu pasti, sampai di manakah tataran kekuatan lawannya. Terutama Kasada yang masih belum melihat sama sekali apa yang dapat dilakukan oleh Kit Tunggul. Sementara Kit Tunggul telah melihat bagaimana ia mampu mengalahkan para pengawalnya. Dengan demikian, maka Kasada masih saja berusaha untuk dapat membentur rayunan senjata lawannya. Ketika sekali-sekali benturan yang keras terjadi, maka Kasada pun mengetahui bahwa lawannya memiliki kekuatan yang sangat besar. Demikianlah, sejenak kemudian, pertempuran antara Kasada dan Kit Tunggul itu menjadi semakin cepat. Keduanya telah meningkatkan kemampuan mereka pula. Bahkan semakin lama semakin tinggi. Luwuki Tunggul pun berputaran semakin cepat. Ayunannya pun menjadi semakin kuat. Beberapa kali Kasada memang harus meloncat surut untuk menghindari sambaran Luwuki Tunggul itu. Tetapi pedang Kasada pun tidak pula kalah garangnya. Pedang itu bagaikan terbang menyambar-nyambar. Pantulan kilatan cahaya bulan kadang-kadang memang membuat jantung Kit Tunggul berdebaran apalagi setelah ia menduga bahwa Kasada termasuk salah seorang pemuja. Bulan yang mengisap sinarnya dengan lubang-lubang kulitnya untuk meningkatkan kemampuannya. Iblis kecil ini ternyata keras kepala, berkata Kit Tunggul di dalam hatinya, tetapi ia harus benar-benar dihancurkan agar tidak ada lagi tuntutan karena aku telah berani melawan seorang prajurit. Meskipun prajurit itu tidak sedang bertugas, tetapi prajurit muda itu dapat menyatakan bahwa ia sedang melindungi seseorang, apalagi orang itu adalah bibinya. Karena itu, maka setelah mereka bertempur beberapa saat, Kit Tunggul menjadi tidak sabar lagi. Ia pun telah mengerahkan kemampuannya sampai ke puncak. Kasada memang terdesak untuk beberapa saat. Ibunya sempat menjadi cemas melihat keadaannya. Meskipun ia sendiri akan dapat menyelesaikan Kit Tunggul, tetapi itu akan dapat merusak suasana hidupnya sehari-hari. Apakah aku harus menyelesaikan persoalan ini? Sebagai mana pernah aku lakukan pertanyaan itu mulai timbul di dalam hati ibu Kasada itu. Namun hatinya menjadi sedikit tenang, ketika ia melihat anaknya menjadi mapan lagi. Kasada tidak lagi nampak terdesak setelah ia pun meningkatkan kemampuannya pula. Pedangnya berputar secepat Luwuki Tunggul. Kit Tunggul sempat mengumpat di dalam hati. Anak muda itu ternyata tidak segera dapat ditundukan. Menurut perhitungannya, sebagaimana dikenalnya, kemampuan para prajurit tidak akan dapat memanjat sampai ke tingkat kemampuan anak muda itu. Karena itu, maka Kit Tunggul itu pun menjadi semakin yakin, bahwa Kasada adalah seorang yang bukan saja memiliki kemampuan seorang prajurit, tetapi juga pernah berguru kepada seseorang yang ternyata pemuja bulan. Karena itu, maka dalam siraman sinar bulan, maka kemampuannya telah menjadi semakin berkembang. Kit Tunggul itu pun kemudian berusaha untuk mendesak Kasada agar anak muda itu lepas dari pengaruh sinar bulan dan bertempur di bawah bayangan pepohonan. Namun ternyata bahwa Kit Tunggul tidak mampu melakukannya. Ternyata Kasada cukup terampil menanggapi usaha Kit Tunggul itu. Jika serangan Kit Tunggul itu datang memburu, maka dengan tangkasnya Kasada meloncat berputaran. Namun Kit Tunggul itu tidak pernah dapat mendesak Kasada sehingga tenggelam dalam bayangan pepohonan yang rimbon di halaman rumah itu. Setiap kali Kasada sempat menembus desakan lawannya dan kembali berdiri di terangnya sinar bulan yang kekuningan. Sehingga dengan demikian, maka Kit Tunggul pun menjadi semakin yakin bahwa Kasada adalah seorang di antara mereka yang berusaha menyerap cahaya bulan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam melahkan huragan. Kasada pun ternyata mengerti juga usaha lawannya. Justru karena itu, maka Kasada setiap kali selalu berusaha untuk berada di cerahnya sinar bulan yang bergerak semakin tinggi. Anak iblis, geram Kit Tunggul itu di luar sadarnya, kau kira bulan itu akan dapat menolongmu. Kasada tidak menjawab, tetapi ia menjadi semakin yakin bahwa lawannya menyangka ia termasuk seorang yang bergantung pada cahaya bulan. Justru karena itu, maka Kasada semakin keras berusaha agar ia nampak selalu berusaha berada di bawah cahaya bulan sehingga pada suatu saat ia akan menunjukkan bahwa bulan itu sama sekali tidak mempengaruhinya. Jika ibu menjadi kecewa, aku akan menjelaskan, berkata Kasada kepada diri sendiri. Demikianlah pertempuran itu semakin lama menjadi semakin sengit. Kit Tunggul masih saja berusaha mendesak lawannya, tetapi Kasada justru tetap berusaha bertahan di bawah sinar bulan yang semakin lama seakan-akan menjadi semakin cerah. Namun sebenarnya lah bahwa kemampuan Kit Tunggul memang tidak dapat untuk mengatasi kemampuan Kasada. Beberapa kali Kit Tunggul lah yang justru terdesak. Sehingga Kit Tunggul itu pun mencoba untuk berganti kira. Ia tidak lagi berusaha mendesak Kasada, tetapi ia justru mencoba memancing agar Kasada memburunya ke kegelapan oleh bayangan di daunan. Mula-mula Kasada masih mencoba untuk tidak terpancing memasuki bayangan di daunan. Namun akhirnya ia menjadi jemuh untuk selalu menghindari bayangan pepohonan. Justru karena itu, maka ketika Kit Tunggul itu terdesak dan dengan serta-merta meloncat ke bawah lindungan di daunan, maka Kasada pun telah memburunya. Dalam pada itu, demikian tubuh Kasada lepas dari cahaya bulan maka dengan serta merta Kit Tunggul meloncat menyerangnya sambil berteriak nyaring. Pengadahkan wajahmu kepada bulan yang Kasada itu. Mintalah pertolongannya agar kau mampu menyelamatkan dirimu. Namun Kit Tunggul itu terkejut. Serangannya sama sekali tidak menyentuh sasarannya. Ketika luuknya terjulur lurus mengarah kepada Kasada, maka Kasada pun dengan tangkasnya telah menangkis serangan itu. Dengan kuatnya Kasada memukul luuk itu ke samping. Demikian kerasnya, sehingga hampir saja luuk itu terlepas dari tangannya. Namun selagi ia berusaha mempertahankan luuk itu, maka dengan kecepatan melampaui kesadaran Kit Tunggul, pedang Kasada bergerak terayun mendatar. Terdengar Kit Tunggul mengadu perlahan. Sambil meloncat surut Kit Tunggul telah merabap pundaknya. Terasa cairan yang hangat telah meleleh dari luka yang mengangadi pundaknya itu. Namun baru sejenak kemudian perasaan pedih menyengat lukanya, setelah keringatnya yang menitik mulai membasai lukanya itu. Kasada tidak memburunya. Tetapi ia menunggu Kit Tunggul mempersiapkan diri untuk melanjutkan pertempuran. Ibunya yang menjadi cemas melihat Kasada memburu lawannya ke dalam bayangan di daunan telah menarik nafas dalam-dalam. Ternyata di bawah bayangan yang menghalangi cahaya bulan, Kasada masih tetap seorang yang memiliki ilmu yang mampu mengatasi ilmu lawannya. Dalam pada itu, maka terdengar Kit Tunggul menggeram, ternyata kau memang anak iblis yang licik. Kenapa bertanya Kasada? Kau menunggu aku menjadi lengah, justru karena aku yakin bahwa kau telah menyerap kekuatan sinar bulan untuk meningkatkan ilmu yang kotor itu. Kenapa aku kau anggap licik? Kenapa kau tidak melakukannya juga karena sinar bulan itu melimpah dan tidak habis aku serap seberapapun aku perlukan jawab Kasada? Kau jangan terlalu sombong karena kau sempat melukai aku, geram Kit Tunggul, tetapi aku sudah bersikap. Kau harus mati dan berkubur di kebon ini. Kau akan dam dan kedua perempuan itu pun tidak akan sempat berbicara kepada siapapun. Aku memerlukan bibimu. Jika benar yang seorang itu ibumu maka ia akan mengalami nasib sebagaimana nasibmu. Ia akan damu untuk selama-lamanya. Nah, kau yakin bahwa tidak akan ada saksi yang dapat mengatakan apa yang terjadi di sini? Tetapi Kasada tertawa. Katanya, jangan berkata begitu Kit Tunggul. Tidak mudah untuk membunuh seseorang, karena kematian kami tidak berada di tanganmu. Juga batas kematianmu tidak berada di tangan kami. Tetapi jika aku akan menjadi perantara, maka kau akan dapat terbunuh di sini justru karena kau memang sudah sampai ke batas hidupmu yang sesat itu. Tutup mulutmu iblis kecil, geram Kit Tunggul sambil menyerang. Luwuknya terayun deras menebas ke arah leher. Namun Kasada yang sudah yakin akan kelebihannya, telah menangkis serangan itu. Dengan demikian maka benturan telah terjadi dengan kerasnya. Sekali lagi Kit Tunggul terkejut. Luwuknya hampir saja terlepas dari tangannya. Dengan demikian, maka akhirnya Kit Tunggul itu menyadari, dengan atau tidak dengan sinar bulan, maka kemampuan anak muda itu memang berada di atas kemampuannya. Karena itu, maka tidak ada pilihan lain baginya kecuali membawa kedua pengawalnya ke dalam pertempuran itu dengan satu perintah yang tegas, bunuh anak yang sombong itu. Meskipun ia seorang prajurit, tidak seorang pun akan dapat menjadi saksi. Kasada meloncat selangkah surut. Jantungnya memang menjadi berdebar-debar. Dengan demikian berarti bahwa ia harus bertempur melawan ketiga orang itu sekaligus. Meskipun seorang demi seorang kemampuan mereka tidak banyak berarti, tetapi bersama-sama mereka akan menjadi lawan yang berat. Tetapi Kasada sama sekali tidak gentar menghadapi mereka. Ia tidak mempunyai pilihan lagi. Apalagi Kit Tunggul nampaknya telah berniat untuk benar-benar membunuhnya. Karena itu, maka sejenak kemudian Kasada telah bersiap. Diluar sadarnya ia telah bergeser keluar dari bayangan didaunan. Sinar bulan yang semakin tinggi itu, rasa-rasanya menjadi semakin terang. Di waktu Kasada masih kanak-kanak dan bernama Puguh, jarang sekali ia sempat bermain-main di terangnya bulan. Jika anak-anak sebayanya bermain kejar-kejaran, maka Kasada harus tinggal di dalam biliknya yang sempit pengap. Yang didengarnya tidak lebih dari makian dan umpatan kasar. Justru setelah ia dewasa dan menjadi seorang lurah prajurit, maka rasa-rasanya ia mendapat kesempatan untuk bermain-main sepuas-puasnya di bawah sinar bulan. Meskipun permainan yang dilakukan adalah permainan yang berbahaya. Permainan dengan taruhan maut. Sebenarnya lah sejenak kemudian, Kasada harus bertempur melawan ketiga orang itu. Ki tunggul dengan kedua orang pengawalnya, yang keduanya tidak berdaya menghadapinya. Namun bertiga dengan Ki tunggul mereka akan dapat memecah pemusatan nalar budinya. Warsi dan adik sepupunya menjadi berdebar-debar. Meskipun mereka mengerti bahwa Kasada memiliki kemampuan yang tinggi, namun melawan ketiga orang itu, rasa-rasanya memang akan terlalu berat baginya. Karena itu Warsi pun menjadi semakin berhati-hati. Dia matinya pertempuran itu dengan sungguh-sungguh. Setiap saat ia akan dapat terpanggil untuk berbuat sesuatu, jika Kasada mengalami kesulitan. Meskipun demikian, ketika ia melihat Kasada sudah berada di bawah sinar bulan yang semakin terang itu, hatinya terasa menjadi semakin tegar. Meskipun ia masih belum pasti, apakah sinar bulan itu berpengaruh atau tidak atas anak laki-lakinya, karena nampaknya Kasada sendiri tidak begitu menaruh perhatian atas sinar bulan itu sendiri. Sejenak kemudian, maka pertempuran pun telah berlangsung kembali. Memang terasa bagi Kasada bahwa ia harus lebih banyak mengerahkan tenaganya. Namun dengan tenaga dalamnya, maka Kasada telah membuat ketiga orang lawannya mengalami kesulitan. Sambil berloncatan menyerang dan menghindari serangan, Kasada masih sempat berkata, Ki tunggul! Urungkan niatmu! Jika kau masih saja berniat buruk terhadap bibi, maka aku akan dapat kehabisan kesabaran. Tetapi jika kau mengurungkannya, dan bersedia meninggalkan tempat ini, maka kau akan kami maafkan. Tetapi nampaknya Ki tunggul juga seorang yang keras hati. Hanya ada satu hal yang dapat menghentikan pertempuran ini. Jika kau sudah mati, jawab Ki tunggul sambil menyerang dengan garangnya. Kasada sempat menghindar. Bahkan pedangnya yang berputar telah menggeliat dan menyambar salah seorang pengawal Ki tunggul itu, sehingga terdengar keluhan tertahan. Sebuah gorsan telah menyelang di dada orang itu. Tidak terlalu dalam, namun luka itu telah menitikan darah. Ki tunggulah yang mengumpat kasar. Dengan garangnya ia meloncat menyerang, seakan-akan memberi kesempatan kepada pengawalnya yang terluka untuk memperbaiki kedudukannya. Namun kasada sempat bergeser dan menangkis serangan Ki tunggul. Ketika kemudian pedangnya terjulur, maka Ki tunggul itu harus meloncat menghindari menjauhi lawannya. Namun dalam pada itu, pengawalnya yang lain telah mencoba mempergunakan kesempatan itu. Dengan cepat ia melenting sambil mengayunkan senjatanya menebas ke arah leher kasada tanpa ragu-ragu. Ia memang benar-benar ingin membunuh anak muda itu. Namun ternyata bahwa kasada telah menghindarinya dengan merendahkan diri, berlutut pada satu kakinya. Namun sementara itu, pedangnya telah terjulur lurus menyongsong lawannya yang menyerangnya. Pedang itu akan dapat menghunjam ke dada pengawal itu. Tetapi demikian terasa ujung pedang itu menyentuh dada, maka kasada justru telah menarik pedangnya. Namun demikian ujung pedang itu telah sempat melukai dada pengawal Ki tunggul meskipun tidak terlalu dalam. Pengawal itu terkejut, ia merasa ujung pedang yang tajam itu menyengat dadanya. Sehingga karena itu, maka ia pun telah meloncat surut pula beberapa langkah. Kasada memang tidak memburunya. Dibiarkannya lawannya yang terluka itu berdiri termangu-mangu. Dengan tangan kirinya ia merabah lukanya yang mengalirkan darah yang hangat itu. Dua orang pengawal Ki tunggul telah terluka. Darah telah mengalir dari luka-luka mereka. Ki tunggul tidak dapat mengabaikan kenyataan itu. Ia harus membuat perhitungan yang lebih cermat untuk selanjutnya. Ki tunggul, berkata kasada, sebenarnya lah seorang prajurit bukan seorang pembunuh. Karena itu, maka aku tidak ingin membunuh kalian. Aku hanya ingin mencegah kalian melakukan perbuatan yang sewenang-wenang. Karena itu Ki tunggul. Aku minta kau dan kedua orangmu mengurungkan niatmu untuk mengambil Bibi. Bukan hanya sekarang karena aku ada di sini. Tetapi besok atau lusa atau kapan saja. Dalam waktu yang tidak lama lagi aku akan datang kemari untuk menengok ibu dan Bibi. Jika ternyata terjadi sesuatu atas mereka, maka aku akan langsung berurusan dengan Ki tunggul. Mungkin aku tidak akan berusaha menahan diri lagi seperti sekarang ini. Ki tunggul menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia memang tidak dapat berbuat lain, karena bagaimanapun juga ia dan kedua orangnya tidak akan dapat mengalahkan prajurit muda itu. Karena itu, maka kemudian katanya, baiklah. Aku mengurungkan niatku membawa bibimu sekarang. Sekarang? Bagaimana dengan besok? Lu sadain seterusnya, bertanya Kasada. Ki tunggul tidak segera menjawab. Namun Kasada mendesaknya, berjanjilah. Ya, ya. Aku berjanji, jawab Ki tunggul. Baiklah. Sekarang bawa orang-orangmu pergi. Besok pagi-pagi aku akan mengantarkan ibu dan bibi ke rumah Ki Bekel dan langsung ke rumah Ki Jagabaya. Aku akan menitipkan keduanya kepada Ki Jagabaya, setidak-tidaknya untuk mengawasinya, berkata Kasada. Wajah Ki tunggul menjadi semakin tegang. Sementara Kasada masih saja berkata, seandainya mereka tidak kuasa melawan pengaruhmu di sini karena kau memiliki uang sehingga kau akan dapat berbuat apa saja dengan uangmu, namun kau tidak dapat melawan paugeran. Aku dapat mempergunakan kekuatan prajurit-prajuritku jika perlu untuk menegakkan paugeran itu. Berapapun banyaknya orang yang kau upah, namun prajurit pajang, jumlahnya lebih banyak lagi. Ki tunggul tidak menjawab. Nampaknya anak muda itu bersungguh-sungguh. Sementara itu ia memang tidak dapat berbuat apa-apa lagi menghadapinya. Karena itu, maka ia pun segera memberi isyarat kepada kedua orangnya untuk meninggalkan halaman rumah perempuan yang menolak untuk diperisteri itu. Kasada hanya memandang sambil berdiri termangu-mangu. Baru kemudian ia menarik nafas panjang sambil berkata kepada ibunya, mudah-mudahan ia tidak kembali lagi. Ibunya mengangguk. Katanya dengan nada rendah, ya. Agaknya ia tidak akan kembali. Nampaknya ia benar-benar telah jera. Namun bibinya menyahut, meskipun demikian, aku masih akan menemui Ki Bekel dan Ki Jagabaya. Bagaimanapun juga kita harus berhati-hati, sementara kita sendiri tidak dapat langsung melawannya meskipun kita mampu. Ibu Kasada mengangguk-angguk. Katanya, baiklah, besok pagi-pagi kita pergi menghadap Ki Bekel dan Ki Jagabaya untuk mohon perlindungan. Bagaimana jika Kasada ikut bersama kita sebelum ia kembali ke Pajang? Meskipun ia akan sampai ke baraknya lebih siang, tetapi masih dalam hari yang sama, bertanya bibi Kasada. Ibu Kasada mengangguk-angguk. Katanya, tentu lebih baik. Aku harap Kasada tidak berkeberatan. Baikah ibu, sahut Kasada kemudian, besok aku akan ikut ke rumah Ki Bekel dan Ki Jagabaya. Demikianlah, mereka bertiga pun telah masuk ke dalam rumah mereka setelah Kasada menutup pintu regol halaman. Setelah mencuci kaki dan tangannya, maka Kasada pun telah dipersilahkan untuk beristirahat. Kasada merasa beruntung bahwa ibunya sama sekali tidak bertanya tentang pengaruh cahaya bulan bagi ilmunya. Meskipun Kasada sudah bersedia jawaban seandainya hal itu ditanyakan kepadanya. Malam itu, Kasada memang tidak terlalu nyenyak tidur. Ia masih saja memikirkan orang yang bernama Kitunggul yang pernah menjadi seorang prajurit yang ingin mengambil bibinya sebagai istrinya sekaligus sebagai budaknya. Namun kemudian Kasada juga mulai dibayangi lagi oleh persoalan yang menyangkut dirinya sendiri. Wisuda di tanah perdikan Sembojan dan seorang gadis yang bernama Riris. Meskipun demikian, karena badannya yang terasa letih, maka Kasada pun akhirnya tertidur juga. Tetapi menjelang fajar, Kasada telah bangun. Ketika langit menjadi merah, maka senggut timba pun telah berderit. Kasada telah mengisi jambangan penuh sebelum ia sendiri mandi di sejuknya pagi hari. Seperti yang direncanakan maka ketika matahari terbit, Kasada telah mengantar ibu dan bibinya ke rumah Kitunggul untuk memberikan laporan tentang maksud Kitunggul. Namun jawaban Kitunggul tidak cukup tegas. Ia nampak ragu-ragu meskipun ia dapat mengerti bahwa sikap Kitunggul itu tidak dapat dibenarkan. Dengan demikian maka Kasada, ibu dan bibinya memang mendapat kesan bahwa Ki Bekel itu tidak dapat bertindak tegas terhadap Kitunggul. Sebagaimana? Keterangan Kitunggul, bahwa Ki Bekel telah dapat dipengaruhinya. Namun baik Kasada, maupun ibu dan bibinya sama sekali tidak mempersoalkannya. Apalagi mereka memang telah merencanakan pergi menghadap Ki Jagabaya, karena mereka menganggap bahwa Ki Jagabaya akan selalu berpegang pada paugeran yang berlaku. Ternyata sambutan Ki Jagabaya membesarkan hati ibu dan bibi Kasada. Apalagi setelah Ki Jagabaya mendengar bahwa Kasada adalah seorang prajurit pajang. Baiklah nger, jawab Ki Jagabaya, aku akan ikut mengawasi Kitunggul. Ternyata orang itu telah membuat banyak gengguan di kademangan ini. Ki Demang pun pernah menyebut-nyebut namanya. Sementara kami pun sudah menduga bahwa Ki Bekel tidak banyak dapat berbuat apa-apa atas Kitunggul itu karena Kitunggul adalah seorang yang kaya yang dapat mempergunakan uangnya untuk mendapat pengaruh di padukuhannya. Tetapi hal itu tidak akan berlaku di kademangan ini nger. Terima kasih Ki Jagabaya, jawab Kasada, kami tidak dapat lain daripada mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Nanti aku harus kembali ke pajang, sehingga karena itu, maka pagi-pagi aku telah mengantar bibi untuk menghadap Ki Jagabaya agar hatiku menjadi tenang. Jangan cemas nger. Kami akan membantu bibi dan ibumu sejauh dapat kami lakukan. Aku pun nanti akan menyampaikan hal ini kepada Ki Demang agar ketenangan bibimu lebih terjamin, berkata Ki Jagabaya itu kemudian. Sebenarnya lah Kasada menjadi tenang. Meskipun sebenarnya Kitunggul itu tidak berarti apa-apa bagi ibu dan bibinya, namun agaknya mereka tidak mau merusak anggapan orang-orang padukuhan itu tentang diri mereka. Demikianlah, maka Kasada serta ibu dan bibinya pun segera mohon diri, karena Kasada akan segera kembali ke pajang. Dalam pada itu, ternyata seorang suruhan Ki Tunggul tengah mengawasi mereka. Ki Tunggul tidak yakin bahwa Kasada, ibu dan bibinya akan benar-benar melaporkan kepada Ki Jagabaya. Namun ketika suruhan Ki Tunggul itu melaporkan kepadanya bahwa persuruh itu benar-benar melihat Kasada, ibu dan bibinya menghadap Ki Jagabaya, maka Ki Tunggul itu mengumpat kasar. Katanya, anak iblis itu telah membuat rencana ku gagal. Perempuan itu adalah perempuan yang dapat dimanfaatkan untuk bekerja di sawah selain sebagai seorang istri yang tentu akan terampil mengerjakan pekerjaan seorang perempuan di rumah. Tetapi agaknya niat itu tidak akan terjadi karena Ki Jagabaya sifatnya agak berbeda dengan Ki Bekel Padukuhan ini yang mudah diselesaikan dengan uang. Pesuruh itu tidak begitu mengerti maksud Ki Tunggul. Karena itu ia lebih banyak berdiam diri. Demikianlah, setelah persoalan tentang bibinya dapat diselesaikan, maka Kasada pun telah minta diri kepada ibu dan bibinya untuk kembali ke pajang. Keduanya memang melepaskannya dengan berat hati. Namun mereka tidak dapat menahan Kasada lebih lama lagi. Anaknya adalah seorang prajurit yang mempunyai tugas yang tidak dapat terlalu sering dan terlalu lama ditinggalkan. Namun dalam pada itu Kasada berkata, Ibu, dalam waktu dekat, aku akan datang lagi untuk menjemput ibu dan bibi. Kita akan bersama-sama menghadiri wisuda kepala tanah perdikan di Sembojan. Baiklah Kasada, aku menunggumu, jawab ibunya. Bibinya nampak termangu-mangu. Agaknya ada yang akan dikatakannya namun tidak terucapkan justru karena ada ibu Kasada. Namun Kasada mengerti apa yang akan dikatakan bibinya. Tentu tentang anaknya perempuan. Demikianlah, maka sejenak kemudian, Kasada telah meloncat naik ke punggung kudanya. Ketika kudanya mulai bergerak, maka Kasada sekali lagi minta diri dari atas punggung kudanya itu, sampai bertemu kembali ibu dan bibi. Ibu dan bibinya mengangkat tangannya sementara kuda Kasada itu pun telah bergerak semakin cepat. Ketika Kasada keluar dari regol padukuhan, maka ia pun menarik kendali kudanya, karena tidak diduga, Kasada telah bertemu dengan Kitunggul dan seorang pengiringnya. Tetapi bukan salah seorang dari kedua pengiringnya yang telah dilukainya semalam. Aku minta diri Kitunggul, berkata Kasada tanpa turun dari kudanya, aku terpaksa berangkat terlalu siang, karena pagi tadi aku harus menghadap Ki Bekel dan Ki Jagabaya di rumah mereka. Aku terpaksa menitipkan ibu dan bibi kepada mereka karena aku tidak yakin akan kejujuranmu. Aku tidak memerlukan bibimu lagi. Ternyata bibimu adalah orang dungu yang tidak diuntung. Ia menolak untuk menjadi seorang yang paling terpandang di padukuhan ini, jawab Ki Tunggul. Lalu katanya lagi, bahkan seandainya bibimu menyesal dan datang sambil menyembah, aku tidak sulih lagi menerimanya. Jika demikian, aku mengucapkan terima kasih Ki Tunggul, berkata Kasada kemudian. Kenapa kau berterima kasih bertanya Ki Tunggul? Karena dengan demikian, kau tidak akan mengganggunya lagi, jawab Kasada. Ki Tunggul itu mengeram. Tetapi ia tidak menjawab lagi. Bahkan ia pun telah memberikan isyarat kepada pengiringnya untuk melanjutkan perjalanan menuju keregol padukuhan. Kasada hanya tersenyum saja memandanginya. Namun kemudian ia pun telah melanjutkan perjalanannya. Perjalanan Kasada memang tidak terlalu jauh. Ketika matahari turun ke barat, maka Kasada sudah memasuki pintu gerbang kota. Kasada menarik nafas dalam-dalam. Pajang nampaknya menjadi terlalu ramai setelah dua hari dua malam ia berada di sebuah padukuhan yang tidak terlalu besar. Suasananya pun menjadi jauh berbeda. Yang nampak di jalan-jalan adalah orang-orang yang berlalu lalang. Beberapa orang berkuda lewat tanpa saling menyapa karena yang satu dan yang lain tidak saling mengenal. Beberapa saat kemudian, maka Kasada pun telah memasuki jalan yang langsung menuju ke baratnya. Sambil memperlambat lari kudanya Kasada menarik nafas dalam-dalam. Rasa-rasanya ia telah berada di ambang pintu rumahnya kembali. Ketika Kasada itu memasuki gerbang halaman baratnya, maka prajurit yang sedang bertugas di pintu gerbang itu pun menghentakkan landaan tombaknya sebagai sapa hormatnya. Kasada pun mengangguk sambil tersenyum. Dalam pada itu, demikian Kasada sampai di baraknya, maka ia pun telah langsung menghadap Kirangga di Payuda untuk melaporkan kehadirannya. Apakah urusanmu telah selesai bertanya Kirangga di Payuda? Sudah Kirangga. Tidak ada persoalan penting. Aku hanya merasa rindu kepada ibuku, karena sudah agak lama tidak bertemu, jawab Kasada. Aku kira kau membawa persoalan yang penting, desis Kirangga di Payuda, mungkin kau telah mengenal seorang gadis pajang sehingga kau minta ibumu untuk melamarnya. Ah, desah Kasada, gadis mana yang tertarik ke patah seorang lurah prajurit. Jangan merasa rendah diri terhadap gadis-gadis, berkata Kirangga, ketika aku kawin, aku belum menjadi seorang lurah prajurit. Aku masih seorang prajurit. Kasada tersenyum. Namun katanya, jodoh itu pada suatu saat akan datang sendiri Kirangga. Memang mungkin. Tetapi tidak ada salahnya jika kau juga berusaha untuk mengenal gadis-gadis. Setidak-tidaknya kau akan mengenali sifat dan watak mereka. Nah, jika saatnya datang, maka tentu kau tahu yang manakah gadis yang paling sesuai dengan sifat dan watakmu. Tetapi hampir di luar sadarnya Kasada menjawab, apalagi untuk mengenali sifat dan watak orang lain, Kirangga. Sedangkan terhadap sifat dan wataku sendiri aku tidak yakin. Kirangga di Payuda tertawa. Ia menganggap bahwa Kasada sekedar bergurau. Sementara Kasada sendiri juga tertawa. Tetapi di balik suara tertawanya, pertanyaan tentang sifat dan wataknya sendiri itu tiba-tiba telah menyelingap ke dalam dadanya sehingga terasa sesuatu telah mengganjal di relung jantungnya. Namun Kasada pun kemudian telah minta diri untuk kembali ke pasukannya yang telah ditinggalkannya selama dua hari dua malam, selama ia pergi ke ibu dan bibinya. Nanti sore aku akan melapor kepada Ki Tumenggung, desis Kasada ketika ia siap meninggalkan bilik Kirangga di Payuda. Tetapi Kirangga berkata, hari ini Ki Tumenggung tidak ada di barak. Ada tugas penting yang harus dilakukannya bersama dua orang Tumenggung yang lain. Oh, Kasada mengangguk-angguk. Namun ia pun kemudian bertanya, apakah Ki Tumenggung akan pergi keluar kota pajang? Atau tugas penting di dalam kota saja? Ki Tumenggung bersama dengan dua orang Tumenggung yang lain telah mendapat tugas untuk pergi ke Madiun, jawab Ki Rangga di Payuda. Ke Madiun ulang Kasada, nampaknya ada sesuatu yang penting di Madiun. Tentu, jawab Ki Rangga di Payuda sambil tersenyum. Kasada mengangguk-angguk kecil. Namun kemudian ia pun sekali lagi minta diri dan meninggalkan Ki Rangga itu sendiri. Ketika Kasada kembali ke pasukannya, maka para prajuritnya menyambutnya dengan gembira. Rasa-rasanya sudah terlalu lama kilurah Kasada itu meninggalkan baraknya. Di hari berikutnya, maka Kasada telah melakukan tugasnya sehari-hari. Selama Ki Tumenggung meninggalkan barak, maka Ki Rangga Perang Wirewan lah yang diserahi melakukan tugasnya sehari-hari. Namun Ki Rangga Perang Wirewan memang sudah berubah. Setelah berada di baraknya kembali untuk beberapa hari, maka Kasada telah melupakan kekasaran Ki tunggul atas ibu dan bibinya, apalagi Kasada telah mempercayakan kepada Ki Jagabaya. Yang kemudian ditunggunya adalah Barata yang akan datang sepekan sebelum wisuda. Kepadanya Kasada akan dapat mengatakannya, bahwa ibunya ternyata telah menyatakan kesediaannya untuk menghadiri wisuda kepala tanah perdikan Sembojan di Sembojan. Sementara itu di Sembojan, Risang masih dibayangi oleh kecemasan atas sikap ibunya. Jika saja ibunya menolak menerima kehadiran warsi yang pernah hampir saja menyebabkan kematiannya justru saat ia mengandung, maka ia akan mengalami kesulitan. Karena itu, maka Risang masih saja selalu mendesak kakek dan neneknya bahkan bibi agar membantunya membujuk ibunya untuk menerima ibu Kasada itu datang ke tanah perdikan Sembojan. Menjelang sepekan dari ancar-ancar waktu sepekan menjelang hari wisuda, maka Risang sudah menjadi gelisah. Ia harus segera datang ke Pajang untuk menghadap Kirangga Kalo Kapraja yang akan memberikan kepastian dari saat wisuda baginya itu. Namun dalam pada itu, neneknya telah memanggilnya dan berkata kepadanya, nampaknya hati ibumu telah menjadi lunak anggar. Tetapi sebaiknya kau berbicara langsung dengan ibumu. Nanti sore jika kita duduk-duduk di serambi, cobalah mengemukakan persoalan itu. Aku, kakek-kakekmu, dan juga bibi telah memberikan pertimbangan kepada ibumu. Risang menarik nafas panjang. Katanya, baik nek, aku akan mencoba. Sambi Wulung dan Jati Wulung juga sudah dipanggil oleh ibumu. Ternyata keduanya telah diminta pertimbangan mereka tentang persoalan warsi itu, berkata neneknya pula. Risang mengangguk-angguk. Ia memang harus mendapat kepastian segera karena dalam waktu yang dekat, ia harus menghadap kirangga kalau kapraja. Seperti yang dikatakan oleh neneknya, ketika Risang sedang duduk-duduk di serambi samping rumahnya bersama ibunya dan neneknya, maka Risang telah memberanikan diri untuk bertanya kepada ibunya. Kasada telah menanyakan hal itu kepada ku ibu, berkata Risang kemudian. Ibunya menarik nafas dalam-dalam. Jika sebelumnya ia telah hampir melupakannya, namun ketika anaknya menanyakan apakah warsi itu boleh hadir di saat anaknya itu dewi sudah atau tidak, maka rasa-rasanya waktu telah bergerak beberapa tahun kembali ke masa silam. Yang terjadi itu rasa-rasanya baru saja kemarin, ketika bibi mengacungkan pisau belati ke dadanya. Saat itu ia memang sudah tidak berpengharapan lagi. Ia tidak mempunyai kekuatan apapun untuk melawan serigala betina yang garang. Seorang pembunuh upahan meskipun ia seorang perempuan. Namun keajaiban itu telah terjadi. Sepeletik sinar telah menerangi hati serigala betina itu sehingga pisau itu tidak menikam jantungnya. Yang Maha Agung ternyata menghendaki lain. Iswari menarik nafas dalam-dalam. Anak yang berada di dalam kandungannya ketika ia hampir saja ditikam mati itu sekarang sudah siap untuk diwi sudah. Dan perempuan yang menginginkan kematiannya itu akan hadir dalam wisuda anaknya yang diharapkan mati bersamanya itu. Iswari memang menjadi bingung. Yang minta kepadanya untuk pia nerima perempuan itu adalah justru anaknya yang diharapkan kematiannya itu yang ternyata orang yang akan diwi sudah itu sendiri. Namun Iswari memang telah mendapat beberapa pertimbangan. Dari Nyai Soka, bahkan juga Kiai Soka dan Kiai Badra dan bahkan dari bibi yang waktu itu telah mengacungkan pisau ke jantungnya, Iswari telah diharapkan untuk dapat menerima kedatangannya. Perempuan itu telah benar-benar merasa bersalah, berkatanya Isoka kepadanya. Dalam kebimbangannya itu Risang berkata, Ibu, biarlah untuk meyakinkannya, aku akan menemui bibi warsi itu langsung dan mengundangnya datang ke tanah perdikan. Iswari masih termangu-mangu. Namun Nyai Soka telah menyahut, aku kira ada baiknya Risang datang sendiri menemui warsi. Ia tentu akan mendapat kesan sikap dan tingkah laku perempuan itu. Jika ternyata sikapnya mencurigakan, maka kita memang harus berhati-hati. Tetapi menurut dugaanku, Puguh telah banyak memberikan keterangan tentang sikap kita di sini terhadapnya, sehingga sikap kita kepada Puguh itu akan dapat memberikan pengaruh atas sikap warsi kepada kita di sini. Akhirnya Iswari menganggukan kepalanya. Katanya, baiklah Risang. Kau dapat pergi ke Pajang lebih awal. Kira nggak kalau Kapraja tentu tidak akan menolak seandainya kau datang dua hari sebelum hari yang ditentukan. Kemudian kau ajak Kasada pergi menemui ibunya untuk minta agar ia bersedia datang ke tanah perdikan yang pernah ingin dirampasnya ini. Bukan hanya tanah perdikan ini. Tetapi dengan seluruh isinya. Sudahlah Iswari, potong neneknya, kau tidak usah selalu dibayangi oleh keadaan masa silamu. Sekarang tengah dahkan wajahmu ke masa mendatang. Sebentar lagi anakmu sudah akan diwisuda menjadi seorang kepala tanah perdikan yang besar. Bukankah itu merupakan satu kurnia? Dan kau, anakmu dan kita semuanya harus mensyukurinya. Iswari mengangguk kecil. Katanya, aku memang tidak berkeberatan Risang. Risang menarik nafas dalam-dalam. Katanya, terima kasih ibu. Aku akan mengunjunginya dan langsung minta kepadanya, agar bersedia hadir di hari wisuda itu. Ternyata keputusan ibunya itu membesarkan hati Risang yang akan pergi ke pajang sebelum sepekan dari ancar-ancar yang diberikan oleh Kirangga kalau Kapraja sehingga ia akan mempunyai waktu untuk singgah dirimah ibu Kasada. Kasada tentu tidak akan berkeberatan mengantarkan aku untuk menemui ibunya, berkata Risang di dalam hatinya. Dengan demikian, maka dua hari sebelum waktu yang diberikan oleh Kirangga kalau Kapraja Risang telah bersiap untuk berangkat ke pajang. Mungkin Kirangga itu menganggap bahwa ia terlalu tergesa-gesa atau bahkan ingin mempercepat hari wisuda. Namun ia akan dapat menjelaskannya. Tetapi sebelum ia menemui ibu Kasada, maka ia harus sudah mendapat kepastian tentang wisuda itu sendiri. Seperti biasanya, Risang ingin pergi sendiri ke pajang tanpa seorang puan yang menemaninya. Ibunya, nenek dan kedua kakeknya mengerti kenapa Risang lebih senang seorang diri meskipun mereka tidak tahu pasti kemana Risang akan singgah selain di barak Kasada. Seperti yang telah direncanakan maka Risang pun telah berangkat berkuda ke pajang tujuh hari sebelum rencana wisuda itu dilaksanakan. Ibu, nenek dan kakek-kakeknya serta orang-orang tua yang lain, berpesan agar ia berhati-hati di perjalanan. Kau akan segera diwisuda, Risang. Karena itu, kau harus segera kembali agar segala persiapan dengan pasti dapat kami lakukan, pesan ibunya. Tentu ibu, jawab Risang, aku tentu akan segera kembali. Sesaat kemudian maka kuda Risang pun telah berpacu ke pajang, selagi hari masih pagi. Segarnya udara telah mengantar perjalanan Risang menuju ke pajang. Risang memang tidak berniat singgah di rumah Kirangga di Payuda. Ia berharap bahwa Riris akan benar-benar pergi ke tanah perdikan Sembojan saat ia diwisuda. Mudah-mudahan jika ia bertemu dengan Kirangga, ia akan mendapat kepastian, apakah Riris akan pergi atau tidak. Tanpa sesadarnya maka kuda Risang pun berpacu semakin cepat. Seakan-akan ia demikian tergesa-gesa untuk sampai ke pajang dan menemui Kirangga kalau kapraja. Karena Risang tidak singgah di perjalanan, maka ia pun dengan cepat telah memasuki jalan raya yang langsung menuju ke pintu gerbang kota pajang. Namun matahari telah tinggi di puncak langit. Tubuh Risang telah menjadi basah oleh keringat. Tetapi di perjalanan betapapun Risang ingin cepat sampai tujuan, namun ia tidak sampai hati memaksa kudanya berlari terus. Ia pun telah memaksa diri untuk berhenti sejenak, memberi kesempatan kepada kudanya untuk beristirahat dan minum air di parit yang mengalir jernih. Perumputan yang hijau di tanggul parit membuat kuda itu tidak lagi haus dan lapar. Sedikit lewat tengah hari Risang telah berada di dalam kota pajang. Ia pun telah langsung menuju ke rumah Kirangga kalau kapraja, meskipun terlalu cepat dua hari. Kedatangannya telah disambut dengan ramah oleh Kirangga sendiri yang untung berada di rumah. Aku baru saja pulang dari paseban, berata Kirangga kalau kapraja. Maaf Kirangga. Aku datang terlalu cepat. Sebenarnya lah aku juga mempunyai kepentingan yang lain di pajang, sehingga aku tidak menunggu dua hari lagi, berkata Risang. Kebetulan sekali, jawab Kirangga yang kemudian mempersilahkan Risang duduk di serambi gandok. Untunglah bahwa aku belum memerintahkan orang menjemputmu, berkata Kirangga kalau kapraja, semuanya. Sudah jelas dan pasti, sehingga aku sudah boleh menyampaikannya kepadamu. Risang mengangguk-angguk. Katanya, teramakasih Kirangga. Sebenarnya aku sudah ragu-ragu untuk menghadap, justru belum sampai waktunya. Jangan-jangan Kirangga menjadi marah karena seakan-akan aku terlalu tergesa-gesa dan mendesak untuk mempercepat hari wisuda itu. Tentu tidak, jawab Kirangga, kapampun kau datang, aku akan menerimamu dengan baik. Seandainya kau menjadi gelisah dan ingin segera mendapat kepastian waktu itu pun wajar sekali karena kau tentu akan mengundang beberapa orang tamu dari luar tanah perdikanmu. Selain keluarga tanah perdikanmu itu sendiri. Ya Kirangga, aku memang mengharapkan beberapa orang keluarga dari luar tanah perdikan untuk hadir dalam wisuda itu. Meskipun tidak terlalu banyak. Nah, berkata Kirangga, ternyata hari yang ditentukan adalah hari yang telah kita jadikan ancar-ancar. Tujuh hari lagi. Sebenarnya Kang Jeng Adipati pajang ingin datang sendiri setelah Kang Jeng Adipati mendengar apa yang pernah kalian lakukan di tanah perdikan itu dalam gejolak beberapa saat yang lalu. Namun ternyata Kang Jeng Adipati tidak mungkin dapat memenuhi keinginannya itu, karena Kang Jeng Adipati sedang terlibat dalam persoalan yang menghangat dengan Madiun. Dengan Madiun bertanya risang. Tetapi Kang Jeng Adipati akan menyelesaikan persoalan ini dengan sebaik-baiknya. Persoalan yang juga menyangkut Mataram. Apalagi Kang Jeng Panembahan di Madiun adalah paman Kang Jeng Pangeran Benawa sendiri, sementara Kang Jeng Panembahan Senapati di Mataram adalah kakaknya meskipun bukan kakak kandungnya. Apalagi Mataram telah membantu mengembalikan pajang kepada Pangeran Benawa itu, Ki Rangga berhenti sejenak, lalu katanya pula, yang kemudian akan mewakili Kang Jeng Adipati adalah seorang tumenggung greda. Ki tumenggung gerajaya. Risang mengangguk-angguk. Seandainya Kang Jeng Adipati pajang sendiri yang berkenan mewisudanya, maka ia akan menjadi sangat berbangga. Tetapi siapapun yang melakukannya sudah tentu atas nama Kang Jeng Adipati itu sendiri. Dalam pada itu, Ki Rangga itu pun berkata, ia adalah seorang yang baik. Ki tumenggung wedawi rajaya selalu menjalankan tugasnya dengan bersungguh-sungguh. Tetapi ia termasuk seorang yang dapat diajak berbincang untuk membicarakan segala sesuatu. Ia bukan termasuk seorang yang hanya mau mendengarkan suara hatinya sendiri. Aku percayakan soal kebijaksanaan kepada Kang Jeng Adipati sendiri, berkata Risang. Baiklah. Seperti yang aku katakan, sehari sebelumnya aku akan berada di Tanah Perdikan untuk menyiapkan segala sesuatunya agar wisuda itu dapat berlangsung dengan baik. Jangan cemas, upacara itu bukan upacara yang sudah mempola. Setiap Tanah Perdikan memiliki caranya sendiri yang mungkin berbeda, karena upacara itu hanyalah kelengkapan dari wisuda itu sendiri sehingga tidak terlalu mengikat, berkata Ki Rangga kemudian. Baiklah Ki Rangga, berkata Risang kemudian, jika demikian maka segala sesuatunya kami siapkan setelah Ki Rangga berada di Tanah Perdikan. Itu tidak perlu, berkata Ki Rangga, siapkan apa yang ingin kalian siapkan. Wisuda itu sendiri dapat dilakukan di pendapa. Karena itu, yang kami perlukan adalah pendapa rumahmu itu saja. Namun sudah tentu bahwa pada hari wisuda itu pendapa rumah kepala Tanah Perdikan Sembojan tidak dipergunakan untuk pagelaran wayang kulit sehari semalam. Tetapi jika itu akan dilakukan setelah wisuda, maka tentu tidak akan ada keberatannya sama sekali. Risang mengangguk-angguk. Katanya, aku sudah mengerti Ki Rangga. Yang diperlukan dalam wisuda itu hanyalah pendapa. Ya, peralatan yang diperlukan akan aku siapkan jika aku sudah berada di Tanah Perdikan, jawab Ki Rangga kalau kapraja. Risang masih saja mengangguk-angguk. Segala sesuatunya sudah menjadi jelas baginya. Namun Ki Rangga masih memberikan beberapa pesan lagi kepada Risang agar segala sesuatunya dapat berlangsung dengan baik dan tertib. Demikian pula tentang penginapan yang diperlukan oleh Ki Tu Menggung Weda Wiajaya, yang akan mewakili Kang Jeng Adipati Pajang mewisuda Risang sebagai kepala Tanah Perdikan Sembojan. Ketika segala sesuatunya sudah jelas, maka Risang itu pun mohon diri untuk melanjutkan tugas-tugasnya di Pajang. Namun Ki Rangga masih menahannya ketika. Kemudian hidangan telah disuguhkan. Minuman hangat dan beberapa jenis makanan. Namun ketika minuman sudah diminum dan beberapa potong makanan telah dimakan, maka Risang pun telah mohon diri pula. Baiklah. Hati-hatilah di perjalanan, pesan Ki Rangga kalau kapraja. Lalu katanya pula, seandainya terjadi sesuatu atasmu, maka segala yang telah dipersiapkan itu akan urung. Ya Ki Rangga, jawab Risang, aku akan berhati-hati di perjalanan. Bukankah Pajang sekarang sudah menjadi tenang? Ki Rangga tersenyum. Namun katanya, jika kodamu tergelincir karena kau tergesa-gesa bukankah tidak ada hubungannya dengan Pajang yang telah menjadi tenang dan damai? Risang pun tersenyum pula. Katanya, Ya Ki Rangga. Aku akan berhati-hati di perjalanan. Sangat berhati-hati. Ki Rangga tertawa. Lalu katanya, semoga segala sesuatunya dapat berlangsung dengan baik. Yang Maha Agung hendaknya menyertaimu dalam segala kewajibanmu. Demikianlah, maka Risang pun meninggalkan rumah Ki Rangga kalau kapraja. Segala sesuatunya memang telah menjadi pasti, sehingga ia akan dapat menyampaikannya kepada Kasada dan minta agar Kasada bersedia mengantarkannya menemui ibunya. Jarak antara rumah Ki Rangga kalau kapraja dan barak Kasada memang tidak terlalu jauh. Beberapa saat Risang berkuda melalui jalan kota yang ternyata cukup ramai itu. Kemudian, kudanya pun telah berhenti di depan regol barak sepasukan prajurit pajang di bawah pimpinan Ki Tumenggung Jaya Yuda. Prajurit yang bertugas di gerbang halaman barak itu kebetulan telah mengenal Risang. Karena itu, maka ia pun segera dipersilahkannya masuk. Kedatangan Risang telah diterima oleh Kasada dengan gembira. Dipersilahkannya Risang duduk di biliknya. Katanya, kau tunggu aku sebentar. Aku selesaikan tugasku yang tersisa. Hanya sebentar. Risang memang hanya menunggu sebentar. Sejenak kemudian, maka Kasada pun telah datang dengan keringat yang membasahi seluruh pakaiannya. Satu latihan khusus, desis Kasada. Sejenak kemudian, maka mereka pun telah berbincang dengan akrabnya. Sama sekali tidak membayang larisan permusuhan di antara ibu-ibu mereka sebelumnya. Meskipun keduanya mengetahui bahwa ibu mereka telah pernah berusaha untuk saling membunuh, Namun keduanya pun telah meyakinkan diri mereka masing-masing bahwa permusuhan itu memang harus dihentikan. Namun Kasada terkejut juga ketika Risang berkata, Kasada, aku minta kau bersedia mengantarkan aku untuk pergi menemui ibumu. Keluarga di Tanah Perdikan berharap, bahwa aku sendiri dapat menemuinya dan menyampaikan undangan agar ibumu bersedia untuk hadir di saat wisuda itu. Aku telah menyampaikannya. Ternyata ibuku bersedia untuk datang saat kau di wisuda. Bahkan dengan rendah hati ibuku yang merasa bersalah itu datang bukan sebagai tamu. Seandainya ibuku diperlakukan sebagai seorang yang sangat dibenci sekalipun ibuku tidak berkeberatan. Namun aku berkeyakinan bahwa hal seperti itu tidak akan terjadi. Bahkan sekarang ternyata bahwa kau telah berniat untuk menemui ibuku dan menyampaikan undangan langsung kepadanya. Risang mengerutkan dahinya. Namun kemudian katanya, ibumu tentu akan diterima dengan baik oleh keluarga Tanah Perdikan. Sebaiknya sekayang kita tidak lagi berbicara tentang siapa yang bersalah. Aku tahu dan aku yakin akan hal itu. Jawab Kasada. Bukankah dengan keyakinanmu itu kau tidak berkeberatan untuk mengantarku kepada ibumu bertanya Risang? Tentu tidak. Persoalannya adalah bahwa aku baru saja minta izin pergi menemui ibuku itu. Jawab Kasada. Meskipun demikian aku akan mencobanya. Tetapi tidak lebih dari satu malam saja. Lepas tengah hari kita berangkat. Kemudian sebelum tengah hari berikutnya aku harus sudah berada di barak ini. Kau lah yang mengatur waktu, sahut Risang. Baiklah. Aku akan menghubungi kirangga. Aku akan minta izin untuk pergi menemui ibu bersamamu dan bukankah tujuh hari lagi aku harus minta izin lagi. Tentu tidak mungkin hanya sehari, karena aku harus menjemput ibu dan bersamanya pergi ke tanah perdikan Sembojan. Ibu sekarang tidak lagi ibu yang dahulu. Seandainya aku mendapat pinjaman kuda sekalipun, ibu tentu tidak akan bersedia naik kuda meskipun dahulu hal itu sering dilakukannya. Karena itu, tentu diperlukan waktu yang panjang untuk berjalan ke tanah perdikan, meskipun bagi ibu dan bibit perjalanan itu bukan perjalanan yang berat, jawab Kasada. Risang mengangguk-angguk. Ia mengerti bahwa Kasada tidak dapat sekehendak sendiri meninggalkan baraknya. Baiklah. Tetapi bukankah kirangga di payuda juga akan pergi ke tanah perdikan bertanya Risang. Agaknya memang demikian, jawab Kasada, tetapi nanti kita akan menghadap bersama-sama. Risang mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Nanti kita akan menghadap. Besok kita akan pergi menemui ibumu. Kasada tidak berkeberatan. Karena itu, setelah Risang dipersilahkan minum dan makan di ruangan sebelah dapur, maka mereka pun telah menghadap kirangga di payuda. Risang pun telah menjelaskan, bahwa wisuda akan dilakukan tujuh hari lagi sebagaimana direncanakan. Baiklah, berkata kirangga, seperti telah aku janjikan, maka aku benar-benar akan datang. Malahan bukan hanya aku sendiri. Jangkung telah datang menemuiku dan minta agar kami sekeluarga dapat datang ke tanah perdikan Sembojan. Maksudku, aku, istriku, Jangkung dan Riris. Secercah kegembiraan membersit di wajah Risang. Namun Risang segera berusaha untuk menyembunyikannya. Namun sebaliknya, jantung Kasada bagaikan terhempas dari tangkainya. Ia tahu bahwa beberapa hari yang lewat, Jangkung datang untuk menemui ayahnya di barak itu. Tetapi Kasada tidak pernah mengetahui apa yang dibicarakan dengan ayahnya itu. Baru ketika kirangga di payuda mengatakan hal itu kepada Risang, Kasada menduga, bahwa kedatangan Jangkung itu tentu membicarakan akan kepergian mereka ke tanah perdikan Sembojan. Yang merisaukan hati Kasada adalah justru kesungguhan sikap keluarga ki di payuda, sehingga seakan-akan mereka dihadapkan pada satu masalah keluarga yang sangat penting. Padahal bukankah Risang itu bagi ki di payuda adalah orang lain sebagaimana dirinya dan paran rajurit yang lain? Tetapi seperti Risang yang berusaha secepatnya menghapuskan kesan yang memercik di wajahnya, Kasada pun berusaha untuk tidak menunjukkan gejolak perasaannya itu. Bahkan untuk mengalihkan pembicaraan tentang rencanaki di payuda dan keluarganya yang akan pergi ke tanah perdikan, maka Kasada pun kei, Udiak mengemukakan maksudnya untuk minta izin lagi menemui ibunya bersama Risang sebelum ia tentu akan minta izin lagi di saat hari wisuda itu. Kirangga di payuda mengangguk-angguk. Katanya, baiklah, karena aku mengerti kepentinganmu, maka aku tidak berkeberatan. Tetapi sebaiknya, kita berbicara dengan Kirangga Perang Wirewan yang diserahi tugas sehari-hari selama Kitu Menggung Jaya Yuda bertugas ke Madiun. Kirangga Perang Wirewan ternyata tidak berkeberatan. Tetapi ternyata ia ingin tahu kenapa Risang memerlukan menghadap ibu Kasada untuk mengundangnya. Risang memang agak bingung menghadapi pertanyaan itu. Tetapi kemudian katanya, aku dan Kasada telah menjadi saudara titik sejak kami bersama-sama bertugas dalam dunia keprajuritan. Kami hampir mati bersama dan ternyata kami berdua bersama-sama masih mendapat perlindungan dari Yang Maha Agung. Kirangga Perang Wirewan mengangguk-angguk. Ternyata ia tidak bertanya lebih panjang lagi. Namun katanya, tetapi jika kau kembali ke barak ini Kilurah Kasada, kau harus membawa sebakul oleh-oleh dari tanah perdikan. Kirangga di Payuda juga akan datang ke wisuda itu, jawab Kasada. Jika demikian maka Kilurah Kasada membawa sebakul dan Kirangga di Payuda akan membawa sebakul pula. Mereka yang ada di ruang itu pun tertawa. Risang yang dikenal dengan nama barata itu pun berkata, apakah aku harus mengirimkan pedati? Kirangga Perang Wirewan tertawa pula. Katanya, jangan hanya satu, tetapi sepuluh pedati sehingga dapat dibagi rata seluruh penghuni barak ini. Demikianlah, maka Kasada pun mengucapkan terima kasih atas izin yang diberikan oleh Kirangga Perang Wirewan. Dengan demikian di keesokan harinya Kasada akan dapat mengantar barata pergi menemui Warsi. Di hari berikutnya, menjelang tengah hari keduanya telah meninggalkan barak itu menuju ke rumah ibu dan bibi Kasada. Bayat memang tidak terlalu jauh dari pajang. Karena itu mereka akan sampai ketujuan sebelum matahari menjadi merah. Di perjalanan barata dan Kasada sempat berbincang tentang tugas-tugas keprajuritan. Memang tidak jauh berbeda dengan saat-saat barata masih menjadi seorang prajurit. Namun pembicaraan mereka pun kadang-kadang bergeser juga ke tanah perdikan Sembojan yang sebentar lagi akan memiliki kepala tanah perdikan yang baru. Namun akhirnya Kasada berkata, kehidupan ibuku kini sudah sangat jauh berbeda dengan masa-masa silam, selagi ibu masih dibayangi oleh nafsunya yang melonjak-lonjak. Justru setelah ibu membunuh laki-laki yang pernah dianggapnya menjadi pasangan yang serasi itu, maka ibu benar-benar telah menjadi lain. Sokurlah, sahut barata, dengan demikian maka hari-hari yang tersisa akan dijalaninya dengan hati yang tenang dan penuh kedamaian hati. Aku juga berdoa agar untuk selanjutnya ibu akan dapat menikmati kehidupan yang tenang dan damai itu, desis Kasada. Keduanya pun kemudian terdiam untuk beberapa saat. Namun kemudian Kasada berkata, kita sudah mendekati padukuhan yang kita tuju. Barat tak mengangguk-angguk. Tetapi ia juga menjadi berdebar-debar. Ia tidak dapat membayangkan, bagaimana sikap ibu Kasada nanti jika ia sudah menghadapnya. Jantung barata memang sudah semain cepat bergetar. Beberapa saat kemudian, maka Kasada pun berkata, regol itu adalah regol halaman rumah bibiku itu. Oh, barata mengangguk-angguk. Demikian keduanya sampai ke regol, maka keduanya pun segera meloncat turun. Kasada dan barata pun menuntun kuda mereka memasuki regol itu setelah Kasada mendorong pintu regol yang hanya sedikit terbuka. Ternyata mereka tidak melihat seorang pun di halaman. Rumah ini memang hanya dihuni oleh dua orang saja, berkata Kasada sambil menuntun kudanya ke halaman samping diikuti oleh barata. Jika keduanya pergi ke sawah, maka rumah ini memang menjadi kosong. Barata mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak menjawab. Namun dalam pada itu terdengar suara orang menyapa dari dalam, siapa itu? Ternyata ibu ada di rumah, desis Kasada. Memang sudah terlalu sore untuk berada di sawah. Jawab barata. Jika demikian, bibi tentu juga ada di rumah, berkata Kasada pula. Dalam pada itu terdengar kembali suara dari dalam, siapa di luar? Aku ibu. Kasada, jawab Kasada. Terdengar pintu rumah itu pun terbuka. Seorang perempuan yang menjelang hari-hari tuanya muncul dari dalam. Kau begitu cepatnya kembali Kasada. Apakah hari wisuda itu sudah dekat bertanya ibunya? Kasada tersenyum. Katanya, aku tidak datang sendiri ibu. Ibu Kasada memang melihat seorang anak muda bersama Kasada itu. Dipandanginya anak muda itu dengan kening yang berkerut. Siapa terdengar suaranya tertahan. Anak muda yang datang bersama Kasada itu wajahnya memang mirip dengan anaknya. Umurnya pun tidak terpaut banyak. Seandainya anak itu lebih muda dari anaknya. Apakah ibu dapat menerka bertanya Kasada? Ibunya termangu-mangu. Sementara itu, bibinya pun telah melangkah keluar pintu pula bersama ibu Kasada yang masih belum mengucapkan sepatah kata pun untuk menebak siapakah anak muda itu. Kasada, berata bibinya, wajah anak muda itu mirip wajahmu. Umurnya pun tentu hanya terpaut sedikit dengan umurmu. Ia pantas menjadi adikmu. Namun Kasada itu menjawab, ialah kakakku yang akan diwisuda di tanah perdikan Sembojan. Risang, desis ibu Kasada ragu-ragu. Ya, jawab Kasada, ia datang khusus untuk mengucapkan sendiri undangan bagi ibu dan bibi di saat ia diwisuda nanti. Wajah ibu Kasada menjadi tegang. Dengan suara bergetar ia bertanya, benarkah begitu? Barat tak mengangguk hormat sambil menjawab, benar bibi. Aku datang untuk mohon kesediaan bibi datang saat aku diwisuda nanti. Enam hari yang akan datang. Ibu Kasada itu justru mematung. Wajahnya masih tegang. Namun kemudian dahinya mulai berkerut. Tanpa dapat dibendung lagi, maka tiba-tiba saja air matanya telah mengalir dari kedua pipinya. Kasada pun dengan tergesa-gesa mendekati ibunya. Katanya dengan nada cemas, Ibu, bukankah ibu tidak apa-apa? Tidak. Tidak Kasada. Aku hanya merasa tersentuh perasaanku. Anggeri Sang Sudi datang untuk minta aku hadir di saat ia diwisuda, jawab ibunya. Ibu, marilah kita masuk, berkata Kasada, marilah Barata. Akulah yang mempersilahkan kau masuk. Kau memanggilnya Barata bertanya ibunya lirih. Ya ibu, kami memang mempunyai nama tersendiri di lingkungan keprajuritan. Jika aku dipanggil Kasada, maka Risang lebih dikenal dengan nama Barata, jawab Kasada. Ibunya mengangguk-angguk. Baru kemudian ia pun berkata, marilah Risang. Masuklah. Aku merasa lebih dekat jika aku memanggilmu dengan namamu sendiri. Barata menarik nafas dalam-dalam. Namun setelah menambatkan kudanya, maka ia pun segera mengikuti Kasada masuk ke ruang dalam setelah ibu dan bibinya juga masuk pula. Demikianlah, mereka berempat duduk di amben besar di ruang dalam. Dengan sendat ibu Kasada berkata, Ger, Risang. Apakah pantas aku ikut memanggil Angger dan ikut pula menganggap Kasada sebagai anakku? Tentu bibi, jawab Barata, ibu juga menganggap Kasada sebagai anaknya pula. Tetapi keadaannya jauh berbeda Angger. Kasada merasa bangga bahwa ia boleh ikut menganggap ibumu, seorang perempuan yang berbudi dan berjiwa besar sebagai ibunya. Tetapi aku adalah seorang perempuan yang paling hina di dunia ini. Sehingga aku tidak tahu apakah aku masih pantas untuk datang ke rumah ibumu di Tanah Perdikan Sembojan, suara ibu Kasada masih saja sendat oleh perasaannya yang bergejolak. Bibi dan ibu tidak ada bedanya, jawab Barata, Bibi sebagaimana juga ibu, tentu akan dihormati di Tanah Perdikan. Yang telah lalu biarlah berlalu. Aku AKN sangat berterima kasih kepada kalian, berkata ibu Kasada itu sambil mengusap matanya yang masah. Demikianlah, maka sejenak kemudian, ibu dan Bibi Kasada pun telah sibuk di dapur untuk menyiapkan hidangan bagi tamunya. Makan malam. Dan seekor ayam pun telah dipotong pula. Ketika kemudian setelah Kasada dan Barata mandi dan berbenah diri, maka hidangan makam pun telah disiapkan di amben bambu di ruang dalam. Sambil makan ibu Kasada masih sekali-sekali menyinggung akan kehadirannya di Tanah Perdikan Sembojan. Dengan ragu ia berkata, Tetapi bukankah tidak akan ada tamu perempuan di antara mereka yang akan hadir di hari wisudamu? Tetapi Bibi bagi kami bukan tamu. Bibi adalah keluarga sendiri. Sementara itu selain Bibi berdua ada juga tamu perempuan yang akan hadir. Mereka adalah istri Kirangga Dipayuda yang pernah menjadi pemimpinku ketika aku masih menjadi prajurit bersama Kasada. Dan yang satu lagi adalah anaknya, Riris. Ibu Kasada yang tidak mengenal Riris mengangguk-angguk kecil. Tetapi wajah Kasada lah yang terasa menjadi tegang. Namun seperti biasanya Kasada berusaha untuk menghapus kesan itu dari wajahnya. Meskipun setiap kali ia berhasil, tetapi gejolak perasaannya itu tidak dapat dihapuskannya begitu saja. Selapis demi selapis gejolak perasaannya itu tertimbun di dasar jantungnya sehingga semakin lama menjadi semakin tebal. Namun pembicaraan itu pun segera terputus ketika ibunya mempersilahkan Ririsang untuk makan lebih banyak lagi. Bahkan kemudian pembicaraan mereka pun segera beralih. Kasada yang berusaha untuk menghilangkan kesan yang buram di hatinya itu telah bercerita kepada ibunya, bagaimana mereka berdua menjadi prajurit. Bagaimana mereka merasa sehidup semati sebelum mereka sadar bahwa mereka memang bersaudara. Meskipun masih juga terasa sentuhan tajam di jantungnya, namun Kasada sempat tertawa ketika ia bercerita kepada ibu dan bibinya bagaimana sekelompok orang yang mencari anak muda yang bernama Puguh menjadi kebingungan. Seorang menuduh akulah Puguh, berkata Kasada, sedangkan yang lain menganggap bahwa yang bernama Puguh adalah Ririsang. Betapa pahitnya. Namun ibu dan bibinya sempat tertawa pula. Demikianlah malam itu keduanya bermalam di rumah bibi Kasada. Namun keduanya telah menyatakan, bahwa mereka akan minta diri esok pagi-pagi, karena mereka hanya mempunyai sedikit waktu. Selain barata harus segera mempersiapkan tanah perdikan Sembojan, aku pun harus segera kembali ke barak, berkata Kasada, bukankah tiga hari lagi aku akan datang kembali untuk menjemput ibu. Ibu dan bibi Kasada itu dapat mengerti. Namun rasa-rasanya mereka masih ingin menahan Ririsang untuk satu-dua hari. Pada kesempatan lain, aku akan datang lagi bibi, berkata Ririsang kemudian. Namun dalam pada itu, seseorang yang mendendam ternyata tengah mengadakan pembicaraan dengan beberapa orang. Seorang di antara orang-orang itu berkata, biarlah kami menyelesaikan mereka sekarang. Jangan bodoh, geram Ki Tunggul. Jika terjadi sesuatu di rumah perempuan itu, maka Ki Jagabaya akan segera menangkapku karena mereka telah melaporkan segala galanya kepada Ki Beko dan Ki Jagabaya. Bukankah tidak akan ada masalah dengan Ki Beko, bertanya seorang di antara mereka. Dengan Ki Beko memang tidak ada masalah. Tetapi dengan Ki Jagabaya aku tidak berani bermain main. Ia seorang yang sulit diajak berbincang tentang kepentingan bersama. Jadi, bagaimana maksud Ki Tunggul bertanya orang yang lain? Seorang yang bertubuh tinggi tegar. Ki Tunggul termangu-mangu. Namun ia pun bertanya, tetapi apakah benar yang Gekau lihat? Anak muda yang pernah datang ke rumah itu? Ya, jawab pengikutnya yang pernah dilukai Kasada, aku tidak akan pernah dapat melupakannya. Ki Tunggul mengangguk-angguk. Lalu katanya, awasi. Kapan mereka meninggalkan rumah itu? Sementara itu lima. Orang akan segera mempersiapkan diri ditambah dengan tiga orang pengawalku yang diantaranya telah mengenal mereka dengan baik. Orang-orang itu harus diselesaikan di luar padukuhan. Mungkin di bulak panjang atau di tempat penyeberangan. Mereka dapat diseret ke tikungan sungai dan kuburkan mereka di sana. Untuk melawan dua orang, kenapa harus delapan orang bertanya salah seorang di antara mereka? Jangan besar kepala. Anak itu mempunyai ilmu yang tinggi. Bukan sekedar ilmu yang diperolehnya dari lingkungan keprajuritan, jawab Ki Tunggul. Baiklah, berkata orang yang bertubuh tinggi tegar, semakin banyak kawan, semakin ringan pekerjaanku. Kalian harus selalu bersiap. Kita tidak tahu kapan mereka akan meninggalkan rumah itu. Mudah-mudahan kawannya bukan seorang yang berilmu tinggi, berkata Ki Tunggul pula. Demikianlah mereka telah mendapat tugas untuk mencegat Kasada dan Barata dan membunuhnya karena dendam Ki Tunggul yang masih saja membakar jantungnya. Apalagi Kasada telah menyentuhnya dengan ujung senjata. Sejak saat itu, maka rumah ibu Kasada itu selalu diawasi. Ki Tunggul mengira bahwa anak muda itu tidak akan terlalu lama tinggal di rumah perempuan yang disebutnya sebagai ibu dan bibinya itu, karena belum lama berselang anak itu baru saja mengunjunginya. Anak itu tentu hanya ingin melihat apakah ibu dan bibinya selamat, berkata Ki Tunggul kepada orang-orangnya. Sebenarnya lah, pagi-pagi orang yang mengawasi rumah ibu Kasada itu lewat pintu regol halaman yang terbuka telah melihat kedua orang anak muda yang datang ke rumah itu telah mempersiapkan kuda mereka. Karena itu, maka dengan tergesa-gesa orang itu pun telah meninggalkan regol halaman rumah itu. Setelah agak jauh dari regol halaman rumah yang diawasinya, maka orang itu pun memungut busur dan anak panah yang disembunyikannya. Sejenak kemudian maka anak panah sendar pun telah terbang di udara. Suaranya berdesing melintasi beberapa rumah menuju ke rumah Ki Tunggul. Suara sendaran itu sendiri memang tidak banyak menarik perhatian. Di padukuhan itu, anak-anak memang sering bermain dengan burung merpati dan memberi sendaran pada ekornya, sehingga jika burung merpati itu terbang, maka sendaran itu pun telah berdesing. Namun sendaran pada anak panah itu tidak berdesing berputar-putar. Tetapi langsung menuju dan memang jatuh di halaman rumah Ki Tunggul. Ki Tunggul sempat memuji orangnya yang melemparkan anak panah sendaran itu. Namun kemudian ia pun segera memerintahkan orang-orangnya untuk menerobos sawah dan pategalan. Kalian akan dapat memotong perjalanan kedua orang berkuda itu, perintah Ki Tunggul, asal kalian berjalan cepat. Orang-orang Ki Tunggul itu tidak membuang waktu. Tiga orang telah berlari lebih dahulu. Mereka akan dapat menghentikan perjalanan anak muda yang telah menghina Ki Tunggul dan para pengikutnya. Sementara itu lima orang yang lain telah menyusul pula dengan cepat. Hati-hatilah. Mereka adalah orang-orang berilmu tinggi. Setidak-tidaknya seorang di antara mereka. Aku akan menyusul kemudian. Aku akan naik kuda lewat jalan yang dilalui oleh anak-anak itu, berkata Ki Tunggul. Sementara itu, Kasada dan Barata telah minta diri kepada ibu dan bibi Kasada. Sambil memegangi kendali kudanya Kasada berkata, Tiga hari lagi aku akan datang ke rumah ini. Wisuda itu akan dilakukan lima hari lagi. Ibunya mengangguk-angguk. Katanya, hati-hatilah di jalan. Demikianlah sejenak kemudian maka Kasada dan Barata itu telah menuntun kuda mereka ke pintu regol, sementara ibu dan bibi Kasada juga mengantar mereka sampai ke regol itu pula. Untuk beberapa saat mereka masih berbincang. Namun kemudian Kasada dan Barata sekali lagi telah minta diri. Keduanya pun segera meloncat ke punggung kuda mereka dan sesaat kemudian kuda itu pun telah meninggalkan regol halaman rumah itu. Ketika keduanya berpaling, mereka masih melihat ibu dan bibi Kasada itu berdiri di depan pintu regol itu. Namun sejenak kemudian kuda keduanya pun telah berlari menuju ke gerbang padukuhan, memasuki bulak pendek di depan padukuhan itu. Kedua anak muda itu sama sekali tidak menduga bahwa perjalanan mereka telah ditunggu di sebuah sungai kecil. Jika keduanya nanti menyeberangi sungai itu, maka delapan orang telah siap untuk membunuh mereka. Ungkapan dendam seorang yang kecewa karena usahanya untuk memperisteri dan sekaligus menjadikannya sebagai budak, seorang perempuan yang diakunya sebagai bibi anak muda yang menjadi seorang prajurit itu, telah gagal. Bahkan lebih dari itu, anak muda itu telah berani melawannya dan bahkan melukainya. Ternyata orang-orang yang berusaha mencegah perjalanan kasada dan barata itu tidak terlambat. Ketika mereka sampai di sungai kecil yang tebingnya agak tinggi itu, mereka belum menemukan jejak kaki kuda, sehingga mereka memperhitungkan bahwa kedua orang anak muda itu masih belum lewat. Perhitungan orang-orang yang mencegah perjalanan kasada dan barata itu memang benar. Seorang di antara mereka yang duduk di atas tebing telah melihat dua ekor kuda yang berlari mendekat. Dengan isyarat orang itu memberitahukan kepada kawan-kawannya yang menunggu di bawah, bahwa yang mereka tunggu telah tiba. Nah, bersiap-siaplah, berkata seorang yang tertua di antara mereka, kita harus dengan cepat menyelesaikan mereka. Upah yang disediakan bagi kita cukup banyak. Kawan-kawannya pun berpencar. Mereka bersiap di belakang tebing yang memang agak tinggi. Setiap saat mereka telah siap menyergap kedua orang anak muda yang akan lewat berkuda itu. Kasada dan barata memang tidak menduga. Bahkan kasada masih sempat menceritakan apa yang pernah terjadi dengan bibinya itu. Bahkan ia pun berkata, agaknya Ki Tunggul telah benar-benar melupakan bibi dan peristiwa yang pernah terjadi itu. Bagaimanapun juga ia harus mempertimbangkan kekuasaan Ki Jagabaya. Namun, demikian mereka sampai ke tanggul tebing sungai, maka kasada justru telah menjadi berdebar-debar ketika ia melihat seseorang yang duduk termangu-mangu dan sekali-sekali berpaling ke belakang tanggul. Orang itu mencurigakan, desis kasada. Barata mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian menjawab, ada apa di belakang tanggul itu? Nampaknya memang menarik perhatian. Keduanya justru menjadi berhati-hati. Meskipun baru saja kasada menganggap bahwa orang yang disebut Ki Tunggul itu sudah tidak akan mengganggu bibinya lagi, namun orang itu memang perlu diperhatikan. Orang itu tidak berbuat apa-apa ketika kedua orang penunggang kuda itu lewat di sebelahnya. Bahkan orang itu seakan-akan tidak menghiraukannya. Namun demikian kasada dan barata menuruni tebing, maka mereka menarik kendali kuda mereka. Di bawah tebing beberapa orang berdiri di sebelah menyebelah jalan. Kedua ekor kuda itu memang berhenti. Ketika keduanya berpaling maka orang yang duduk di tanggul dan tidak menghiraukannya itu telah bangkit berdiri di tengah jalan. Kasada menarik nafas dalam-dalam. Katanya, ternyata aku salah menilai keadaan. Orang-orang ini tentu ada hubungannya dengan Ki Tunggul. Barata mengangguk-angguk kecil. Katanya, bukankah kita belum berbicara dengan mereka? Kasada termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian bergumam, aku menyesal bersedia membawamu kemari. Nampaknya aku melibatkanmu dalam kesulitan. Tetapi Barata menjawab, bukankah kita pernah juga bersama-sama mengalami keadaan seperti ini? Bagaimana jika orang-orang itu masih juga mencari puguh dan menyangka aku dan yang lain menganggapmu puguh? Kasada masih juga sempat tersenyum. Katanya, bagus. Kita akan mengaku bahwa kita masing-masing adalah puguh. Demikianlah Kasada dan Barata telah bergeser beberapa langkah maju. Nampaknya mereka tidak akan dapat memutar kuda mereka untuk menghindar karena di belakang mereka seseorang telah menjaga dan berdiri di tengah jalan. Sebelum keduanya sampai ke tempat beberapa orang berdiri, maka keduanya telah berhenti pula. Sementara itu, seorang di antara mereka yang berdiri di tepi jalan penyeberangan itu berkata, Marilah ke sana, silahkan lewat. Kami memang sedang menunggu seseorang. Siapakah yang kalian tunggu bertanya Kasada? Sebuah pedati yang akan mengambil batu untuk bebatur rumah, jawab orang itu. Rumah siapa bertanya Kasada? Orang itu memang termangu-mangu sejenak. Yang kemudian menjawab adalah Kasada sendiri, rumah Kitunggul. Wajah orang itu menjadi tegang. Demikian pula kawan-kawannya yang menunggu kedatangan kedua orang berkuda itu, seakan-akan rahasia mereka telah dapat ditebak. Sementara itu Kasada dan Barata telah meloncat turun dari kuda mereka dan bahkan dengan tenang keduanya telah menambatkan kuda-kuda mereka pada pohon perdu di pinggir jalan. Orang-orang yang memang diupah oleh Kitunggul itu merasa tidak perlu lagi menyembunyikan niat mereka. Karena itu, maka mereka pun justru telah melangkah mendekati Kasada dan Barata yang kemudian berdiri termangu-mangu. Kisanak, berkata orang tertua di antara orang-orang yang menunggu kedua anak muda itu di penyeberangan itu, sebaiknya kami memang tidak usah berpura-pura lagi. Kami, delapan orang telah mendapat upah dari Kitunggul untuk membunuh kalian berdua, karena kalian berdua telah menyakiti hatinya dan bahkan menghinanya. Tidak ada pilihan lain bagi Kitunggul selain membunuh kalian berdua. Tetapi pembunuhan ini tidak dapat kami lakukan di rumah perempuan dungu itu, karena persoalannya telah kalian laporkan kepada Ki Jagabaya. Dengan demikian maka kami telah memutuskan untuk menghabisi kalian berdua di sini dan kemudian menghilangkan jejak kalian. Jika kalian kami kuburkan di sini, maka tidak akan ada seorang pun yang mengetahui apa yang telah terjadi dengan kalian. Kau memang bodoh, berkata Kasada sambil tertawa, seisi baraku mengetahui bahwa hari ini aku dalam perjalanan dari rumah ibuku kembali ke barak. Nah, jika sampai nanti malam aku tidak datang ke barak, maka pimpinanku tentu akan menelusuri perjalananku. Mereka akan menemui ibuku dan bertanya apakah benar aku telah datang menemuinya. Kemudian dia telusurinya semua kemungkinan. Juga dendam seorang yang bernama Kitunggul. Jika ibu dan bibimu memberikan laporan kepada para prajurit maka mereka pun akan terancam jiwanya. Kasada tertawa. Katanya, kenapa kalian tidak berani berusaha membunuhku di rumah ibuku? Bukankah hal itu akan sama saja akibatnya jika Kitunggul mengancam ibuku untuk tidak memberikan laporan yang sebenarnya, karena ibu dan jubibi berada di bawah lindungan Ki Jagabaya? Persetan semuanya itu, geram orang yang bertubuh tinggi besar dan berkumis lebat, Kewajiban kami adalah membunuhmu. Kami akan menerima upah karena itu. Apapun yang akan terjadi pada Kitunggul, aku tidak peduli. Di hadapan para prajurit dan perabot kademangan, apakah Kitunggul tidak dapat menyebut namamu dan nama kalian semua bertanya Kasada? Aku tidak sempat membuat pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Seandainya bal itu dilakukan oleh Kitunggul, maka Ki Jagabaya kademangan lipur yang meliputi padukuhan bayat itu tidak akan dapat menangkapku, karena aku tidak tinggal di bayat. Tetapi prajurit pajang akan dapat mengejarmu sampai ke ujung bumi sekalipun, sahut Kasada. Persetan, gerak orang itu, kami sudah menerima sebagian dari upah kami, kami akan melakukan tugas ini dengan baik untuk dapat mengambil sisa upah kami. Namun tiba-tiba suara Kasada berubah geram, dan kalian telah mempertaruhkan nyawa kalian? Berapa upah yang kalian terimai? Orang-orang itu termangu-mangu sejenak, tetapi orang tertua di antara mereka itu pun segera memberikan isyarat sehingga delapan orang telah bergerak bersama-sama. Kita harus melakukannya dengan cepat, berkata orang tertua itu, kita tidak mempunyai waktu banyak. Kasada dan Baratap pun segera mempersiapkan diri. Dengan geram pula Kasada berkata, Marilah, siapakah yang akan mati lebih dahulu? Bagaimanapun juga sikap Kasada telah membuat jantung orang-orang yang mencegatnya itu berdebar-debar. Anak muda itu sama sekali tidak merasa gentar. Sementara itu anak muda yang seorang lagi nampak tenang-tenang saja. Seakan-akan orang-orang itu tidak berarti apa-apa baginya. Sejenak kemudian, kedelapan orang itu pun telah mulai menyerang meskipun mereka masih harus menjajagi kemampuan kedua orang anak muda itu. Kasada dan Baratap pun telah mengambil jarak di antara mereka. Dengan tangkas keduanya mulai berloncatan. Tangan mereka berputaran, semakin lama menjadi semakin cepat. Tetapi mereka harus bertempur masing-masing melawan empat orang sehingga baik Kasada maupun Baratap harus benar-benar berhati-hati. Demikianlah arna pertempuran itu pun telah bergeser ke tepian sungai yang tidak begitu besar itu. Mereka telah bertempur di atas pasir yang basap. Berbeda dengan kedelapan orang lawan mereka yang kakinya mulai diberhati oleh pasir lunak tempat mereka berpijak, Kasada dan Baratap masih saja berloncatan dengan sigap dan cepat. Keempat lawan Kasada dan keempat lawan Baratap segera menyadari bahwa lawan mereka adalah orang-orang yang berilmu tinggi sebagaimana dikatakan oleh Kitunggul. Bahkan Kitunggul sendiri bersama dengan para pengawalnya tidak mampu mengalahkan salah seorang di antara anak-anak muda itu. Dengan demikian maka kedelapan orang itu telah berusaha mengerahkan kemampuan mereka agar mereka dapat melakukan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan upah yang cukup banyak. Tetapi mereka pun kemudian menyadari bahwa untuk upah yang banyak itu mereka memang harus mempertaruhkan nyawa mereka. Ketika pertempuran itu menjadi semakin sengit, maka rasa-rasanya ada sesuatu yang menarik perhatian Kasada. Tiba-tiba saja ia ingin menilai apakah kemampuan Baratap masih saja sebagaimana saat mereka menjadi prajurit atau sudah menjadi semakin maju. Tanpa disadarinya Kasada ingin membuat perbandingan antara kemampuannya dan kemampuan Baratap. Baratap yang tidak menyadari bahwa Kasada telah memperhatikannya, telah bertempur dengan tangkasnya. Keempat orang lawannya Saipa sekali tidak mempunyai kesempatan untuk mengenai tubuh Baratap dengan serangan-serangan mereka. Begitu tangkasnya Baratap menghindari setiap serangan, sehingga lawan-lawannya mulai menjadi gelisah. Sementara itu Kasada pun menjadi berdebar-debar melihat kemampuan Baratap. Ternyata Baratap maju dengan pesat. Kemampuannya tidak lagi terbatas sebagaimana saat ia menjadi prajurit. Tetapi kemampuan Baratap telah meningkat jauh lebih tinggi. Kasada yang justru berloncatan surut menghindari serangan lawan-lawannya menyadari, bahwa ia pun masih harus berhati-hati menghadapi keempat orang lawan itu. Kasada sendiri tidak mengerti kenapa kemajuan Baratap membuatnya risau. Sementara itu, antara dirinya dan Baratap sudah tidak ada permusuhan lagi. Bahkan ibu-ibu mereka pun telah dapat dipertautkan. Namun Kasada tidak sempat memikirkannya lebih panjang lagi. Empat orang lawannya berusaha untuk semakin mendesaknya dan bahkan membunuhnya. Demikianlah pertempuran itu berlangsung dengan sengitnya. Orang-orang yang bertempur melawan kedua orang anak muda itu berlompatan menyerang bergantian. Bahkan kadang-kadang dua atau tiga di antara mereka menyerang bersama-sama. Namun justru merekalah yang lebih dahulu dikenai oleh serangan anak-anak muda itu. Serangan Kasada yang cepat dan keras telah melemparkan seorang di antara mereka yang mengeroyuknya. Namun demikian ia terbanting di atas pasir, ia pun segera bangkit kembali. Tetapi betapa dadanya terasa menjadi sesat. Nafasnya tersendat sehingga orang itu menjadi terbatuk-batuk kecil. Sambil menggeretakan giginya orang itu telah mengegam hulu parangnya. Sambil menarik parangnya ia berkata lantang, Kenapa kita menunggu lebih lama lagi? Bukankah kita akan membunuhnya? Kita bunuh mereka dengan tangan kita. Kita akan menjadi lebih puas karenanya, jawab seorang kawannya. Mampukah kita melakukannya bertanya orang yang telah menarik parangnya itu? Kawan-kawannya memang mulai berpikir. Sudah sekian lama mereka berkelahi. Namun tidak ada tanda-tanda bahwa mereka akan dapat menyelesaikan tugas mereka tanpa membergunakan anjata. Karena itu, maka kawan-kawannya pun setuju untuk dengan segera mengakhiri perkelahian itu dengan senjata. Dengan demikian, maka keempat orang yang bertempur melawan kasada itu telah menarik senjata mereka. Selain parang, ada juga yang bersenjata golok dan seorang lagi bersenjata pedang pendek, namun terlalu besar untuk ukuran pedang pada umumnya. Kasada yang melihat lawan-lawannya bersenjata, segera meloncat mengambil jarak. Bagaimanapun juga, ia tidak mau terlambat. Jika ia tidak mempergunakan senjata pula, maka ia akan mengalami kesulitan. Karena itu ketika keempat orang lawannya memburunya, maka kasada pun segera mencabut pedangnya. Pedang seorang lurah prajurit pajang. Demikianlah, maka kasada pun telah bertempur dengan pedangnya melawan empat orang yang juga bersenjata. Dalam kilatan pantulan sinar matahari pada daun pedang kasada terbersih tungkapan ilmu pedang kasada yang menggetarkan jantung keempat orang lawannya. Sementara itu lawan-lawan Barata pun merasa tidak lagi mempunyai harapan untuk dapat mengalahkan apalagi membunuh Barata hanya dengan tangan mereka. Meskipun hal yang demikian sering mereka lakukan terhadap korban-korban mereka yang tidak berdaya menyelamatkan nyawa mereka. Tetapi jangankan mencekik atau mematahkan leher anak muda yang bertempur dengan tangkasnya itu, menyentuh pun mereka tidak dapat melakukannya. Bahkan justru merekalah satu demi satu telah dikenai serangan Barata. Seorang di antara mereka mengerang kesakitan ketika bibirnya menjadi pecah. Tumit Barata telah mengenai mulutnya sehingga bibirnya itu berdarah. Karena itu, maka keempat lawan Barata pun telah mempergunakan senjata mereka pula. Dua orang bersenjata golok yang besar, seorang mempergunakan pedang dan seorang lagi mempunyai senjata yang tidak terlalu sering dipergunakan orang. Seutas rantai baja yang tidak terlalu panjang. Melihat lawannya bersenjata, maka Barata pun telah menarik pedangnya pula. Namun ternyata bahwa pedang Barata tidak sama dengan pedang kasada, lurah prajurit pajang. Dengan demikian maka ada di antara orang-orang yang melawannya itu mengenalinya, bahwa Barata bukan seorang prajurit. Dengan demikian maka orang-orang itu berharap bahwa Barata bukannya seorang yang memiliki kemampuan sebagaimana lurah prajurit yang bernama kasada itu. Kita akan membunuh orang ini lebih dahulu, berkata salah seorang yang bertempur melawan Barata, ia bukan seorang prajurit. Pedangnya bukan pedang seorang prajurit. Baru kemudian kita beramai-ramai membunuh yang seorang lagi, yang nampaknya lebih lihat dari orang ini. Barata mengeram mendengar kata-kata salah seorang lawannya itu, bagaimanapun juga Barata merasa bahwa harga dirinya telah direndahkan. Tanpa disadarinya, maka Barata merasa bahwa ia tidak lebih buruk dari kasada. Karena itu, maka Barata pun dengan serta merta telah menggerakkan pedangnya. Ternyata bahwa ilmu pedang Barata memang sempat memingungkan keempat lawannya. Namun dengan demikian pertempuran itu pun semakin menjadi sengit. Senjata pun saling beradu. Bunga api pun berhamburan di kedua lingkaran pertempuran itu. Sekali lagi kasada memuji kemampuan Barata, ilmu pedangnya ternyata lebih baik dari yang pernah dikenalinya ketika Barata masih menjadi seorang prajurit. Kasada tidak sempat menilai kemampuan Barata ketika kasada atas perintah para pemimpin pajang sebelum pemerintahan Pangeran Benawa menyerang tanah perdikan Sembojan. Apalagi saat itu kasada dengan sengaja memang menghindari pertempuran dengan Barata di medan pertempuran. Barata memang luar biasa, berkata kasada di dalam hati. Dalam pada itu adalah di luar dugaan kasada bahwa ketika tidak sengaja Barata melihat kasada memutar pedangnya, pedang seorang prajurit, maka Barata pun mengerutkan dahinya. Sambil bertempur Barata sempat memuji keterampilan kasada mempermainkan pedangnya. Adalah di luar kesadaran masing-masing, bahwa baik Barata maupun kasada seakan-akan tengah menguji kemampuan mereka masing-masing. Keduanya pun kemudian seakan-akan tengah berlomba, siapakah yang lebih dahulu dapat mengalahkan keempat lawannya. Sedangkan menurut pengamatan mereka, kedelapan orang itu memiliki kemampuan yang rata-rata hampir sejajar. Dengan demikian maka baik kasada maupun Barata telah meningkatkan kemampuan mereka untuk mempercepat pertempuran itu. Sementara itu, selagi pertempuran itu berlangsung dengan sengitnya, di atas tebing, Kiit tunggul menyaksikannya dengan jantung yang berdebaran. Kasada yang melihat kehadiran orang itu sempat berkata lantang, Barata, lihatlah, orang di atas tanggul itulah yang bernama Kiit tunggul, yang berusaha untuk mengganggu bibi. Menurut pernyataannya, ia ingin memperistri bibi. Namun sebenarnya lah ia ingin memperbudaknya. Barata pun sempat melihat orang yang bernama Kiit tunggul itu. Dengan lantang pula ia menjawab, seorang yang nampaknya berilmu tinggi. Tetapi kenapa ia tidak mau turun? Nanti, sahut kasada pula, jika perkelahian ini sudah mendekati akhirnya. Ia berharap orang-orangnya akan menang. Tetapi bukankah kita tidak akan membiarkan leher kita ditebas sampai putus? Barata tidak menjawab lagi. Namun ia pun bergerak semakin cepat. Pedangnya berputar seperti baling-baling, seakan-akan yang bergerak itu bukannya sebilah pedang saja, tetapi beberapa bilah pedang di dalam genggaman beberapa pasang tangan. Sementara itu kasada pun berloncatan semakin garang. Pedangnya terayun menebas mendatar. Namun kemudian terjulur lurus mematuk ke arah dada seorang di antara lawannya. Tetapi ketika lawannya yang lain meloncat menyerang, maka ujung pedang itu berputar menggeliat dengan cepatnya. Seorang di antara lawan kasada itu berdesah menahan sakit yang menyengat pundaknya. Ternyata bahwa ujung pedang kasada telah sempat hinggap di pundaknya itu, sehingga kulitnya pun telah menganga dan darah pun mulai mengelir. Anak iblis, geram orang yang terluka itu, aku akan menyayat kulit dagingmu sampai ke tulang. Namun sebelum orang itu sempat memasuki lingkaran pertempuran kembali, seorang lawan barata seakan-akan telah terdorong keluar lingkaran pertempuran. Bajunya yang kehitam-hitaman itu pun telah terkoyak. Bahkan sampai ke kulitnya menyelang dada. Luka itu memang tidak begitu dalam. Namun dari luka itu darah pun telah mengalir pula. Kedelapan orang yang bertempur melawan kedua anak muda itu menjadi semakin marah. Apalagi ketika mereka mendengar Ki Tunggul yang berada di atas tanggul sungai itu berteriak, jangan beri kesempatan. Kedua orang itu harus dibunuh dan dikubur di tikungan sungai itu. Jangan beri kesempatan keduanya atau salah seorang dari mereka lolos. Kasada yang sudah mengenal Ki Tunggul itu berkata, marilah Ki Tunggul. Bukankah kau termasuk orang yang memiliki ilmu yang tinggi? Kenapa kau tidak ikut bertempur bersama orang-orangmu yang ternyata tidak berkemampuan apa-apa? Ki Tunggul menggeram. Namun ia memang melihat bahwa kedelapan orang upahannya termasuk para pengikutnya itu tidak segera akan dapat mengatasi kedua orang anak muda itu. Bahkan ia sempat melihat di antara orang-orang itu terluka. Karena itu, maka Ki Tunggul pun menjadi cemas. Jika orang-orangnya tidak dapat menyelesaikan kedua orang anak muda itu, maka keduanya akan dapat memberikan kesaksian yang akan dapat menyulitkan kedudukannya kelak. Meskipun demikian Ki Tunggul masih menunggu sejenak. Ia masih berharap bahwa kedelapan orang itu akan dapat menyelesaikan tugas mereka. Namun dalam pada itu, kedelapan orang itu justru menjadi semakin sulit. Barata yang menghentakan kemampuannya telah melukai seorang di antara lawannya lagi. Sehingga dengan demikian maka kekuatan bersama keempat orang lawannya itu telah menjadi semakin susut. Ki Tunggul yang berada di atas tanggul itu menjadi semakin gelisah. Di dalam pengamatannya, kawan anak muda yang pernah datang ke padukuhan itu sebelumnya adalah sangat berbahaya. Setidak-tidaknya ia memiliki ilmu yang setingkat dengan anak muda yang telah melukainya itu. Bahkan nampaknya putaran pedang di tangannya terasa lebih mantap dan berbahaya. Karena itu, sebelum terlambat, maka Ki Tunggul itu benar-benar harus ikut campur. Ia harus membantu orang-orang upahannya itu. Setidak-tidaknya untuk membunuh salah seorang di antara kedua orang anak muda itu. Dengan demikian maka kedelapan orang itu akan bersama-sama membunuh seorang yang lain. Dengan cepat Ki Tunggul itu pun menuruni tebing dan menginjakan kakinya di tepian. Namun ia terkejut ketika ia melihat, seorang di antara orang upahannya yang bertempur melawan Barata telah terbaring di atas pasir yang basah. Meskipun sekali-sekali ia masih menggeliat, namun lukanya ternyata cukup parah sehingga ia tidak mampu lagi untuk bangkit dan kembali bertempur bersama kawan-kawannya. Ki Tunggul yang sempat melihatnya, menggeram melihat darah yang tercecer dari lambungnya yang koyak. Anak iblis kau, geram Ki Tunggul yang telah siap memasuki arna pertempuran. Barata yang melihat orang itu mendekatinya, telah mempersiapkan diri pula. Dari Kasada ia tahu bahwa orang itu memiliki ilmu yang justru lebih baik dari para pengawalnya dan sudah tentu juga orang-orang yang diupahnya itu. Karena itu, maka pada kesempatan terakhir sebelum orang itu memasuki arna, dengan menghentakan kemampuannya, Barata telah meloncat menyerang salah seorang lawannya yang sudah terluka di dadanya. Orang yang telah mengalirkan darah itu geraknya sudah mulai jamban, sehingga ketika tiba-tiba saja Barata menggeliat dan memutar pedangnya, orang itu tidak mampu menghindar secepat putaran ujung pedang Barata. Karena itu, demikian Ki Tunggul memasuki arna, maka orang itu tengah mengaduh perlahan. Pedang Barata telah tergores menyelang sekali lagi di dadanya. Tetapi lebih dalam dari lukanya sebelumnya. Ki Tunggul terkejut. Tetapi ia tidak sempat menilai keadaan. Demikian ia mendekat, maka Barata pun telah meloncat menyerangnya dengan garangnya. Karena itu, maka Tunggul pun dengan serta merta telah meloncat surut menghindari kejaran ujung pedang Barata. Namun dalam pada itu, Ki Tunggul justru sempat mendengar seorang di antara empat lawan Kasada berteriak mengumpat kasar. Namun suaranya pun segera terputus. Ujung pedang Kasada telah mengoyak lengannya. Namun demikian ia merasa kesakitan dan mengumpat marah, kaki Kasada telah menyusul serangan pedangnya dan menghantam dada orang itu. Orang itu terlempar beberapa langkah surut dan jatuh terbanting di pasir tepian. Pasir itu sendiri tidak menyakitinya. Tetapi tulang-tulang iganyalah yang terasa berpatahan. Nafasnya menjadi sesak, seakan-akan segumpal batu pada setelah menindih dadanya yang terasa sangat kesakitan. Ki Tunggul menggeram marah. Ia sudah mengupah delapan orang untuk membunuh hanya dua orang. Menurut perhitungannya, empat orang pembunuh upahan itu akan mampu membunuh sedang di antara anak muda itu. Namun ternyata mereka mengalami kesulitan. Karena itu Ki Tunggul tidak mau terlambat. Ternyata orang yang terhempas oleh tendangan Kasada itu masih berusaha untuk bangkit betapa sulitnya. Sementara itu Ki Tunggul pun segera memasuki arena di lingkaran pertempuran melawan Barata. Namun Barata telah siap menghadapi segala kemungkinan. Karena itu demikian Ki Tunggul masuk, maka kakinya pun seakan-akan menjadi semakin tangkas bergerak bahkan kemudian kaki Barata itu tidak lagi berjejak di atas tanah. Namun sebenarnya lah kata Kasada, maka Ki Tunggul memiliki kemampuan yang lebih tinggi dari orang-orang upahannya. Sehingga karena itu maka Barata harus benar-benar mengerahkan kemampuannya untuk melawan Ki Tunggul dan dua orang upahannya. Sementara itu Kasada pun telah semakin menguasai arena. Orang yang terluka lengannya dan yang nafasnya. Serasa sesak itu tidak mampu lagi bergerak cepat, sehingga ia justru lebih banyak mengganggu kawan-kawannya. Sementara itu, pedang prajurit di tangan Kasada itu berputaran semakin cepat dan berbahaya. Pantulan kekhaya matahari berkilat-kilat menyilaukan, sementara bunga api pada benturan-benturan senjata telah memancar kebiru-biruan. Ki Tunggul yang bertempur melawan Barata itu telah mengerahkan segenap kemampuannya. Selagi masih ada dua orang upahannya yang dapat membantunya, maka Ki Tunggul berusaha untuk dengan cepat menyelesaikannya. Tetapi ternyata usaha Ki Tunggul itu tidak segera dapat dilaksanakan. Barata tidak dengan mudah dapat ditundukan. Bahkan anak muda itu seakan-akan semakin lama justru menjadi semakin tangkas dan garang. Sebenarnya lah ketika Ki Tunggul yang memiliki kemampuan lebih baik dari orang-orang upahannya itu menekannya semakin berat, maka Barata benar-benar telah menghentakan kemampuannya pula. Sebagai seorang yang telah dipersiapkan untuk menerima warisan ilmu janget kinat telon, maka landasan kemampuan Barata benar-benar telah mapan. Sehingga karena itu, maka Ki Tunggul dan kedua orang upahannya yang tersisa itu tidak banyak berbuat. Mereka tidak mampu menguasai arna pertempuran karena Barata lah yang justru seakan-akan mengepung ketiga orang lawannya itu. Barata yang tangkas dan berilmu tinggi itu berloncaran dengan cepat di sekitar lingkaran pertempuran, sehingga ketiga orang lawannya menjadi bingung. Sementara itu, Kasada pun telah menguasai medan sepenuhnya. Ketika seorang lagi berteriak kesakitan, maka yang lain pun menjadi semakin ragu-ragu. Ki Tunggul pun rasa-rasanya telah menjadi berputus asa. Apalagi ketika seorang di antara orang upahannya itu telah terlempar pula. Bukan ujung pedang Barata yang mengenainya, tetapi ketika orang itu menusukan pedangnya dan Barata sempat menangkisnya maka pedang orang itu pun telah terangkat. Satu kesempatan terbuka bagi Barata ketika ia melontarkan serangan kaki ke bawah lengan di bagian samping dada lawannya itu. Dengan demikian maka Ki Tunggul tinggal mempunyai seorang kawan lagi, karena serangan kaki Barata itu justru membuat lawannya itu pingsan. Ki Tunggul semakin menjadi gelisah. Namun justru kegelisahan serta keputus asaannya telah membuatnya kehilangan pertimbangan. Nalarnya menjadi buntu dan perasaannya menjadi gelap. Dengan demikian maka Ki Tunggul itu menjadi seperti orang yang sedang mabuk tuak. Senjatanya terayun-ayun tanpa arah dan perhitungan. Lu Ki Tunggul yang panjang dan pada tangkainya terjurai rambut manusia itu, sama sekali tidak mengarah ke sasaran yang mapan. Untuk beberapa saat Barata justru lebih banyak menghindari serangan-serangan itu. Dengan nada tinggi ia berkata, Ki Tunggul, kenapa kau menjadi bingung seperti orang yang kehilangan akal? Padahal, bukankah kau orang berilmu tinggi dan mempunyai pengalaman yang luas? Tanda petik. Ki Tunggul tidak menjawab. Tetapi luuknya menggapai-gapai dan terayun-ayun dengan garangnya, namun sama sekali tidak mapan. Sementara kawannya telah terseret pula ke dalam arus perasaannya dan menjadi bingung dan kehilangan pegangan pula. Ki Tunggul semakin bingung ketika sejenak kemudian, Kasada telah melumpuhkan lawan-lawannya. Lawannya yang terakhir ternyata tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Ketika pedangnya terayun deras menebas ke arah leher Kasada, maka dengan segeib kekuatannya Kasada telah menangkis serangan itu dengan membenturkan pedangnya. Ketika benturan yang keras terjadi, maka pedang lawannya telah terlepas dari tangannya dan terlempar beberapa langkah daripadanya. Namun orang itu ternyata cukup licik. Dengan cepat ia meraih segenggam pasir dan dilontarkan ke wajah Kasada. Pasir yang terhambur itu telah membuat Kasada sesaat kehilangan penglihatannya. Matanya menjadi sangat pedih. Namun ia masih sempat melihat bayangan yang kabur dari lawannya yang loncat menyerangnya dengan kakinya yang terjulur ke dadanya. Dengan gerak naluriah Kasada memiringkan tubuhnya sekaligus mengayunkan pedangnya. Justru yang terjadi adalah di luar kehendaknya. Ujung pedang Kasada itu telah mengoyak perut lawannya. Meskipun kakinya mengenai pundak Kasada, tetapi ia sempat menjerit kesakitan dan sesaat kemudian jatuh di atas pasir tepian. Orang itu mengerang kesakitan sementara Kasada berlari ke aliran air sungai yang tidak begitu besar. Dengan cepat ia membersihkan wajahnya dan pasir di matanya, sehingga meskipun matanya menjadi merah, namun ia sudah dapat melihat keadaan di sekitarnya. Metu Kasada itu terasa masih sangat pedih ketika ia berjalan mendekati lawan-lawannya yang terbaring di atas pasir. Yang lukanya, nampak paling parah adalah justru orang yang terakhir, yang dengan licik telah menghamburkan pasir ke matanya. Dalam pada itu, ketika Kasada kemudian berpaling, Baratat telah menyelesaikan lawan-lawannya pula. Empat orang upahan dan pengikut Ki Tunggul itu sudah tidak berdaya. Bahkan ada di antaranya yang jatuh pingsan. Sementara itu Lu Ki Tunggul pun telah terlempar pula. Yang masih tinggal adalah Ki Tunggul yang termangu-mangu. Ujung pedang Baratat teracu ke arah dadanya, sementara ia sendiri sudah tidak bersenjata. Kasada yang juga sudah kehilangan lawannya melangkah mendekatinya pula, sehingga wajah Ki Tunggul menjadi pucat. Ki Tunggul berkata Kasada yang masih menggenggam pedang di tangannya, jadi kau benar-benar sudah berniat untuk membunuh kami? Bahkan dengan mengupah delapan orang yang kau anggap akan dapat menyelesaikan niatmu itu. Wajah Ki Tunggul yang pucat itu menenang. Namun kemudian dengan gagap ia menjawab, Tidak. Aku sama sekali tidak ingin membunuhmu. Aku hanya ingin menjajagi kemampuanmu. Kasada tertawa. Ketika ia meletakkan daun pedangnya di pundak Ki Tunggul, maka rasa-rasanya tajam pedang itu telah menyentuh leharnya. Kau mencoba untuk berbohong. Bukankah dari atas tanggul kau telah meneriakan perintah itu berkata Kasada kemudian. Aku hanya sekedar menakut-nakutimu. Tetapi orang-orang ini sudah tahu bahwa kalian tidak akan dibunuh. Ki Tunggul menjadi semakin gemetar. Kau memang pandai berbohong. Tetapi kau tidak dapat menolong dirimu sendiri dengan kebohonganmu itu. Nah, sekarang kau boleh memilih salah seorang di antara kami. Siapakah yang akan kau jadikan lawan dalam perang tanding sampai mati? Berkata Kasada dengan geram, kau sudah pernah menjajagi kemampuanku. Meskipun sekarang tidak ada sinar bulan, namun aku tidak berkeberatan untuk bertempur melawanmu. Saudaraku ini juga tidak akan berkeberatan jika kau memilihnya sebagai lawan dalam perang tanding itu. Namun Ki Tunggul itu menjawab terbata-bata, tidak. Aku tidak akan berperang tanding dengan siapapun juga, jadi maksudmu, kau menyerah? bertanya Kasada. Ki Tunggul memang agak ragu-ragu untuk menjawab. Namun Kasada itu pun berkata, jika kau memang tidak ingin menyerah, jangan menyerah. Bukankah kau seorang laki-laki yang berilmu tinggi? Ya, ya, suaranya semakin gagap, aku menyerah, jika demikian, maka menunduklah. Aku akan memenggal lehermu dengan pedang brajuritku ini. Aku yakin, bahwa sekali tebas, lehermu akan terputus. Aku tidak akan perlu mengulanginya, suara Kasada menjadi berat. Tetapi tiba-tiba Ki Tunggul, orang yang berpengaruh di padukuhan bayat itu telah berjongkok sambil berkata, dengan suara gemetar, jangan bunuh aku. Aku mohon maaf. Aku benar-benar sudah jera. Cukup begitu? Ternyata kau adalah seorang pendendam. Jika kau masih hidup, maka kau tentu masih akan mendendamku sampai kau berhasil membunuhku. Karena itu, agaknya lebih baik aku membunuhmu lebih dahulu. Jangan! Jangan! Aku mohon ampun. Aku berjanji tujuh turunan tidak akan mengganggumu lagi, minta Ki Tunggul memelas. Kasada menarik nafas dalam-dalam. Namun ia masih bertanya, hanya itu? Maksudmu bertanya Ki Tunggul gagap, Apakah aku harus menyediakan uang? Atau apa? Kuda? Pedati? Kasada menggeleng. Katanya, tidak. Tetapi kau harus benar-benar menepati janjimu. Kali ini kau aku maafkan. Tetapi sekali lagi, aku benar-benar akan membunuhmu. Aku berjanji. Aku berjanji. Aku akan memberi ibu dan bibimu apa saja yang mereka butuhkan. Itu tidak perlu. Jika kau ingin memberikan sesuatu, serahkan kepada Ki Demang. Tentu akan berguna bagi kademanganmu, berkata Kasada. Ya. Ya. Aku akan melakukannya, jawab Ki Tunggul. Kasada menarik nafas dalam-dalam. Kemudian dia angkatnya pedangnya yang masih bernoda darah. Katanya, aku akan membersihkan pedangku. Mudah-mudahan pedangku tidak akan dinodai dengan darah lagi. Darah siapapun juga. Lebih-lebih darahmu Ki Tunggul, geram Kasada. Lalu, sepeninggal kami, uruslah orang-orangmu. Mereka pun harus menjadi jerah agar lain kali aku tidak membunuh mereka. Kasada pun kemudian memberikan isyarat kepada Barata untuk meninggalkan Ki Tunggul yang masih gemetar. Sejenak kemudian maka Kasada dan Barata telah berada di punggung kudanya untuk melanjutkan perjalanan. Namun pada kesempatan itu, ternyata baik Barata maupun Kasada telah dapat saling mengetahui tingkat kemampuan mereka setelah mereka berpisah. Keduanya tidak mengerti, kenapa mereka menaruh perhatian terhadap kemampuan masing-masing. Bahkan dalam perjalanan berikutnya, setiap kali mereka masih membayangkan bagaimana masing-masing mengerahkan ilmu pedangnya untuk melawan empat orang upahan yang akan membunuh mereka. Namun dalam perjalanan pulang ke Pajang itu, Kasada masih sempat pula menceritakan tentang Ki Tunggul yang ternyata mendendam itu. Apakah mereka tidak akan melepaskan dendam kepada ibu dan bibimu bertanya Barata? Dalam keadaan terpaksa, ibu dan bibi tentu akan mampu melindungi diri mereka sendiri. Namun ibu dan bibi berusaha untuk menghindari sejauh-jauhnya. Karena jika ibu dan bibi bertempur maka tentu akan menarik perhatian orang sehingga hubungan mereka sehari-hari dengan para tetangga tentu akan berubah, jawab Kasada. Jadi, seandainya Ki Tunggul itu benar-benar akan bertindak terhadap ibu dan bibimu bertanya Barata. Kami sudah melaporkan kepada Ki Jagabaya. Ibu dan bibi ada di dalam perlindungannya, jawab Kasada. Barata mengangguk-angguk Kasada memang pernah menceritakan bahwa mereka telah menghadap Ki Bekel dan Ki Jagabaya. Demikianlah, maka kedua anak muda itu berkuda semakin cepat. Mereka ingin segera sampai ke Barakasada di Pajang. Sementara Barata yang semula berniat kembali ke Tanah Perdikan, agaknya telah menjadi terlalu siang. Karena itu, maka Barata harus bermalam semalam lagi. Namun Barata mulai menjadi bimbang. Apakah aku akan bermalam di Barak Prajurit itu atau di rumah Ki Ranggadip Payuda? Agaknya pertanyaan itu ternyata telah membuatnya ragu-ragu. Namun ketika Barata dan Kasada memasuki kota Pajang dan turun ke jalan yang menuju ke Barak, maka Barata telah mengambil keputusan meskipun dengan ragu-ragu, untuk bermalam saja di Pajang. Sebenarnya lah, ketika mereka telah berada di Barak, Kasada minta agar Barata bermalam satu malam lagi di Pajang. Katanya, matahari telah turun jauh di Barat. Jika kau kembali ke Tanah Perdikan, kau akan kemalaman di perjalanan. Barata mengangguk kecil. Meskipun masih agak ragu namun akhirnya ia menjawab, Baiklah, aku akan bermalam semalam lagi. Ternyata Barata merasa bahwa keputusan yang diambilnya itu benar. Ketika bersama Kasada ia menghadap Kirangga di Payuda, maka Kirangga itu juga minta agar Barata bermalam saja semalam lagi di Barak itu. Kawakan kemalaman di jalan, berkata Kirangga. Ternyata Kirangga itu tidak minta kepadanya, agar ia singgah dan bermalam saja di rumahnya sambil. Memberitahukan kepastian Hariwi sudah itu kepada Jangkung dan keluarganya yang lain. Tetapi Kirangga itu justru berkata, Besok saja jika kau kembali ke Tanah Perdikan, kau dapat singgah sejenak di rumah untuk bertemu dengan Jangkung. Beritahukan, bahwa empat hari lagi aku akan singgah mengambil mereka untuk pergi ke Tanah Perdikan menghadiri wisudamu itu. Malam itu Barata bermalam di Barak Prajurib. Sementara Kitu Menggung Jaya Yuda masih belum kembali. Namun dalam pada itu, Kasada merasa semakin terhimpit oleh perasaannya yang kurang dimengertinya terhadap Barata. Ia selalu menjadi berdebar-debar jika mendengar Barata akan singgah di rumah Kirangga di Payuda, karena di rumah itu tinggal seorang gadis yang bernama Riris. Demikianlah, pagi-pagi sekali di hari berikutnya, Barata sudah bersiap-siap untuk berangkat. Ketika Barata membersihkan kudanya, Kasada bertanya kepadanya, apakah kau akan berangkat pagi-pagi sekali? Ya, jawab Barata, aku masih harus mempersiapkan beberapa kelengkapan untuk wisuda. Harinya semakin os, sehingga waktunya benar-benar tinggal sepekan. Tetapi sebaiknya kau menunggu nasi di dapur masak. Hari ini bukan kendu udang. Bukan pula dendeng ragi. Tetapi aku lihat beberapa ekor kambing telah dipotong. Barata tertawa. Katanya, gigiku sedang sakit. Aku tidak dapat makan daging. Kasada tidak dapat menahannya. Pagi-pagi sebelum matahari terbit Barata telah siap untuk berangkat. Kirangga di Payuda sekali lagi berpesan, agar ia singgah di rumahnya dan memberitahukan kepada Jangkung, agar keluarganya bersiap-siap empat hari lagi. Demikianlah, maka Barata pun telah meninggalkan Barak itu setelah ia minta diri pula kepada Kirangga Prangwiriawan. Kasada yang mengantarnya sampai ke pintu gebang, memperhatikannya sampai hilang di tikungan. Di luar sadarnya ia berkata kepada diri sendiri, ia telah mendapat kesempatan lagi untuk singgah di rumah Riris. Namun seperti biasanya, setiap kali Kasada berusaha untuk mengusir perasaannya itu. Bahkan ia berusaha untuk menyalahkan diri sendiri. Kenapa jiwaku begini kerdil? Aku tidak pernah merasa iri hati ketika aku harus melepaskan seluruh nyahaku atas tanah perdikan Sembojan. Kenapa tiba-tiba timbul perasaan dengki seperti ini? Sementara itu Barata telah memacu kudanya. Memang jalan-jalan masih agak sepi. Baru beberapa orang yang akan berjualan ke pasar nampak lewat di jalan-jalan kota. Satu dua pedati membawa hasil bumi merayap perlahan-lahan. Namun Kasada merasa bahwa ia harus berpacu agak cepat. Apalagi ia masih harus singgah di rumah Kirangga di Payuda. Tetapi keharusannya untuk singgah di rumah Kirangga itu bagi Barata bukan merupakan beban yang memberatinya. Namun ia justru merasa mendapat kesempatan untuk melakukannya, meskipun ia agak kecewa bahwa ia tidak bermalam di rumah Kirangga di Payuda itu saja daripada di baratnya. Demikianlah, karena jarak rumah Kirangga memang tidak terlalu jauh dari pajang, maka dengan memacu kudanya lebih cepat, maka Barata pun segera telah sampai ke rumah yang dituju. Kedatangan Barata yang masih terhitung pagi itu memang mengejutkan. Sumbaga yang sedang membersihkan halaman depan rumah itu memang terkejut. Namun ia sudah merasa bahwa dirinya tidak lebih dari seorang yang menumpang hidup di rumah itu, sehingga ia tidak dapat berbuat lebih dari itu, meskipun ia masih terhitung kadang sendiri. Karena itu, maka setelah mempersilahkan Barata duduk di pendapa maka Sumbaga pun segera memberitahukan kedatangan Barata kepada Nyirangga di Payuda. Nyirangga pun dengan tergesa-gesa telah pergi ke pendapa setelah disuruhnya Sumbaga memanggil Jangkung yang sedang berada di kebun belakang. Beberapa saat kemudian, maka Nyirangga, Jangkung dan Riris pun telah menemui Barata di pendapa. Mereka memang sudah menduga bahwa kedatangan Barata itu ada hubungannya dengan rencana wisuda yang akan segera diselenggarakan di Tanah Perdikan. Barata pun agaknya sulit untuk menahan diri berlama-lama. Karena itu, maka ia pun segera menyampaikan kepentingannya singgah di rumah itu. Aku telah menemui Kirangga di Pajang, berkata Barata, Kirangga berpesan agar aku singgah memberitahukan kepada keluarga di sini untuk bersiap-siap. Empat hari lagi Kirangga akan berangkat ke Tanah Perdikan bersama dengan seluruh keluarga di sini. Baiklah Engger, sahut Nyirangga, kami akan bersiap-siap. Demikian Kirangga datang, kami akan dapat segera berangkat. Namun demikian Barata lelah ditahannya agar tidak tergesa, gesa meninggalkan rumah itu. Nyirangga dan Riris segera akan menyiapkan hidangan baginya. Barata memang menjadi agak bimbang. Ia ingin segera sampai ke rumah untuk mempersiapkan segala sesuatu, namun rasa-rasanya ia masih ingin juga tinggal di rumah Riris untuk beberapa lama. Namun Nyirangga telah benar-benar menahannya untuk beberapa saat sambil duduk berbincang dengan jangkung. Air telah hampir menridih. Kebetulan ketika kau datang, aku sudah mulai menjerang air, berkata Nyirangga. Barata memang tidak mempunyai pilihan. Ia pun untuk beberapa saat menunggu hidangan disuguhkan. Ternyata sambil minum-minuman hangat ia masih sempat berbincang dengan Riris untuk beberapa saat. Namun Barata memang tidak dapat duduk terlalu lama. Bagaimanapun juga keluarga di rumah tentu sudah sangat menunggunya. Demikianlah, setelah minum dan makan beberapa potong makanan, maka Barata pun segera minta diri. Ia harus segera sampai ke tanah perdikan yang telah bersiap-siap untuk menyelenggarakan wisuda. Nyirangga, jangkung dan Riris tidak menahannya lagi. Mereka mengerti bahwa Barata sudah digelisahkan oleh waktu yang semakin sempit. Karena itu, maka mereka pun segera melepaskan Barata meninggalkan rumah itu. Sejenak kemudian, maka Barata pun telah berpacu menyusuri jalan persawahan. Jarak yang ditempuhnya memang masih jauh. Namun kodanya yang tegar telah berlari cukup kencang. Bahkan kadang-kadang Barata harus memperlambat derap kaki kudanya karena kadang-kadang jalan tidak begitu rata. Bekas roda pedati membuat jalan-jalan bulak itu ditelusuri oleh jalur-jalur yang semakin lama semakin dalam. Kedatangannya di tanah perdikan di sore hari, disambut oleh keluarganya dengan tarikan nafas lega. Ternyata seperti yang diduganya, ibu, nenek dan kakek-kakeknya telah menjadi gelisah. Selain tentang perjalanan Barata juga tentang hari wisuda yang menjadi semakin dekat. Demikian Barata sampai di rumah, maka ia pun segera melaporkan hasil perjalanannya. Terutama tentang pembicaraannya dengan kirangga kalau kapraja. Semua akan berjalan sesuai dengan rencana, berkata Barata, tidak ada perubahan apapun juga. Apakah kirangga akan datang sehari sebelum wisuda sebagaimana direncanakan bertanya ibunya? Ya, kirangga akan datang sehari sebelumnya, jawab Barata, tetapi tidak banyak lagi yang harus dikerjakan, kecuali kelengkapan wisuda itu sendiri. Apa saja yang harus kita sediakan sebagai kelengkapan wisuda itu bertanya ibunya. Pendapa rumah kita. Hanya itu. Yang lain, apabila harus disediakan adalah kelengkapan-kelengkapan kecil yang tidak banyak berarti, jawab Barata, namun jelasnya nanti setelah kirangga kalau kapraja datang. Ibunya mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Jika demikian nampaknya tidak akan terlalu banyak memerlukan persiapan. Namun agaknya justru penginapan mereka yang akan hadir itulah yang harus kita siapkan dengan baik. Barata pun telah memberitahukan kepada ibunya, bahwa tamu yang terpenting selain pejabat dari pajang yang akan mewakili kang jeng adipati pajang segerta beberapa pengiringnya, Barata juga mengundang kirangga di payuda yang akan datang sekeluarga. Mereka pun memerlukan tempat untuk menginap. Demikian pula puguh akan datang bersama ibu dan bibinya. Siapa saja yang kau maksud dengan keluarga ki di payuda itu, Risang? Istrinya atau siapa bertanya ibunya? Ya ibu. Kirangga di payuda akan datang bersama Nyirangga, anaknya laki-laki dan anak gadisnya, jawab Risang. Oh, ibunya mengangguk-angguk, jadi mereka akan datang berempat. Ya ibu, jawab Risang agak ragu. Ibunya tidak bertanya lebih lanjut. Tetapi yang menjadi perhatiannya adalah, bahwa keluarga kirangga di payuda itu akan datang bersama seorang anak gadisnya. Apakah gadis itu yang telah menarik perhatian Risang sehingga ia lebih senang pergi ke pajang seorang diri? Ini pertanyaan itu memang timbul di hatinya meskipun tidak diucapkannya. Ternyata bukan hanya ibu Risang saja yang tertarik kepada akan kehadiran seorang gadis pada hari wisudanya itu. Tetapi juga nenek dan kedua kakeknya. Apalagi Nyai Soka yang telah agak lama memperhatikan kelakuan Risang itu. Tetapi seperti ibu Risang, mereka pun tidak menanyakannya. Demikianlah, maka kesibukan di Tanah Perdikan Sembojan semakin nampak. Beberapa buah rumah telah diperbaiki dan disiapkan untuk menginap para tamu. Rumah di sekitar rumah kepala Tanah Perdikan Sembojan yang akan dipinjam untuk dipergunakan sebagai penginapan. Sebuah bangunan khusus telah didirikan di belakang dapur rumah kepala Tanah Perdikan, karena dapur yang telah ada ternyata terlampau kecil. Selain dapur, telah disiapkan pula sebuah kandang kuda bagi kuda-kuda yang bakal dipakai oleh para tamu. Kandang yang justru cukup panjang. Sementara itu, di pajang, Kasada telah bersiap-siap pula untuk menjemput ibunya. Ia telah minta izin lagi kepada Kirangga Dipayuda dan Kirangga Perang Wirewan untuk meninggalkan barak beberapa hari. Namun dalam pada itu, Kirangga Dipayuda pun berkata, Aku pun akan minta izin pula untuk barang dua hari, karena aku juga akan pergi ke Tanah Perdikan Sembojan. Tetapi aku harus menjemput ibuku Kirangga, jawab Kasada dengan ragu. Bagaimana jika kita pergi bersama-sama? Tiba-tiba Kirangga bertanya. Wajah Kasada berbinar sejenak. Namun kemudian segera menjadi muram kembali. Sekilas ia melihat kesempatan untuk menempuh perjalanan bersama Riris. Namun ketika ia sadar akan keadaan ibunya, maka agaknya sulit baginya untuk pergi bersama Kirangga. Ia tidak akan mampu mencegah jika ibunya yang penuh dengan perasaan bersalah itu, tiba-tiba menumpahkan perasaannya kepada Nyirangga Dipayuda. Meskipun mungkin hal itu dapat terjadi di Tanah Perdikan, namun Kasada berharap bahwa ia dan ibunya akan datang lebih dahulu dari para tamu yang lain. Apapun yang akan ditumpahkan oleh ibunya karena perasaannya yang penuh sesak dan berjejalan di dalam hatinya, diharapkan telah dilakukannya sebelum ada orang lain di Tanah Perdikan itu. Karena itu, maka Kasada yang ragu-ragu itu akhirnya berkata, Maaf Kirangga, ibuku adalah seorang perempuan yang tidak terbiasa bergaul. Ibuku hidup sebagai petani di padukuhan terpencil. Karena itu, maka agak sulit bagiku untuk mengajak ibu pergi bersama-sama dengan orang lain, apalagi bersama keluarga. Kirangga tersenyum. Katanya, sebenarnya tidak ada jarak di antara kita. Petani yang bagaimanapun juga terasingnya, namun bagiku, Defajat dan Martabat kita sebagai makhluk yang maha agung tidak ada bedanya. Hanya secara kebetulan tugas kita berlainan. Namun Kasada berkata pula, Aku mohon maaf Kirangga. Ibuku tentu merasa rendah diri sehingga sulit baginya untuk menyesuaikan diri. Bahkan aku pun mencemaskannya, apakah ia dapat menyesuaikan dirinya di tanah perdikan Sembojan. Namun setidak-tidaknya ibu akan dapat berada di dapur membantu menunggui perapian. Ah, Desis Kirangga, kau selalu merendahkan diri. Sikap itu dapat dibaca dalam sikapmu sehari-hari di sini. Juga saat-saat kau membuat perbandingan ilmu. Sebagaimana kau bertanding melawan kai Rangga Prangwiriawan. Jika Kirangga Prangwiriawan tidak dengan jantan mengakui kekalahannya, maka kau pun tidak akan menyatakan dirimu menang. Kasada tersenyum kecil sambil menjawab, Tentu tidak Kirangga. Aku memang tidak menang. Kiranggalah yang tertawa. Katanya, jika kau berkata bahwa kau memang rendah hati, itu pertanda bahwa kau sama sekali tidak rendah hati. Tetapi kau tidak berkata demikian. Kasada masih tersenyum. Tetapi ia berdesah, Ah, Kirangga selalu memuji. Tetapi baiklah, berkata Kirangga, kau dapat berangkat lebih dahulu karena kau akan menjemput ibumu. Tetapi tidak mustahil jika kita akan bertemu di perjalanan. Kasada mengerutkan dahinya. Namun katanya kemudian, memang mungkin Kirangga. Demikianlah, pada saat yang ditentukan, maka Kasada pun telah minta diri. Kasada memang sengaja membawa seekor kuda. Jika nanti ibu dan bibinya mengajaknya berjalan kaki saja, maka kudanya akan menjadi kuda beban. Mungkin ibu dan bibinya akan membawa sebungkus keperluan mereka, justru karena seorang perempuan yang bepergian tentu akan membawa bekal apapun juga. Mungkin pakaian atau barang-barang lain. Ketika Kasada sampai ke rumah ibu dan bibinya, maka ternyata ibu dan bibinya memang sudah siap. Mereka memang membawa sebungkus bekal berisi pakaian, kapur sirih dan keperluan-keperluan lainnya. Seorang pengikut Kitunggul ternyata melihat kehadiran Kasada seorang diri. Namun ketika hal itu disampaikan kepada Kitunggul, maka Kitunggul itu pun berkata, jika kau mau mati, cegatlah besok di penyeberangan sungai itu. Tetapi orang itu sendiri, sahuk pengikutnya. Yang nampak ia sendiri, jawab Kitunggul, tetapi siapa tahu anak itu sengaja menjebaku. Pengikutnya tidak menjawab lagi. Tetapi sebenarnya lah bahwa ia pun benar-benar telah jera untuk berhadapan dengan prajurit muda itu. Apalagi setelah Kitunggul sendiri merasa berkeberatan. Ternyata Kitunggul benar-benar sudah menjadi jera. Ia telah mengesampingkan mimpinya untuk mendapatkan seorang istri dan sekaligus seorang budak yang cekatan, terampil, mampu bekerja keras dan cantik, meskipun tidak muda lagi. Betapapun dendam membarat di hatinya, namun kenyataan-kenyataan pahit yang telah terjadi tidak akan dapat dilupakannya. Bahkan nampaknya prajurit muda itu akan benar-benar membunuhnya jika ia berani mengganggunya sekali lagi. Dalam pada itu, Kasada, ibu dan bibinya memang sudah siap untuk berangkat. Mereka berniat untuk berangkat lewat tengah malam. Sebenarnya lah bagi ibu dan bibi Kasada, perjalanan itu bukan merupakan persoalan.